Jadi aliran darahnya bisa normal lagi tasarnya. Frakturnya diapain dok? Frakturnya tetap difiksasi. Tapi nanti. Bisa nanti, bisa langsung. Tergantung dari source kita. Evakuasi pada pasien trauma, itu apa sih yang harus dijaga? Jaga potensi jalan nafas, hati-hati obstruksi jalan nafas. Yang saya sampaikan tadi, kalau dia centra cervical, pastikan pakai collar brace. Jatuh dari ketinggian, harus pakai LSP, long spine board. Ini jaga tetap inline dan pasang collar brace. Jangan pakai scoop stretchers. Nanti, itu tidak bisa memegang atau tidak bisa memberikan alas yang baik pada tulang belakangnya. Jadi justru nanti, kerusakan tulang belakangnya akan lebih berat. Kita harus tahu apa sih saat mengendahkan pasien atau saat merujuk pasien ke senter yang lebih baik, senter yang lebih lengkap. Infokan adanya kemungkinan perburukan saat transfer pasien. Kita harus siap oksigen, kita harus siap untuk intubasi di ambulans seperti itu. Itu yang ideal. Evaluasi sebelum transfer harus menyeluruh, dokumentasikan. Jangan pernah mengevaluasi, sorry, men-transfer pasien hemodinamik tidak stabil. Tapi jangan pula melakukan transfer pasien, 90 mepet, dengan cairan, dengan darah, ditunggu sampai 120 per 80. Tidak kelar-kelar. Kenapa? Karena perdaraannya terus terjadi, tensi juga tidak akan terkejar sampai 120 per 80 misalnya. Jadi kita harus realistis. Kalau trauma berat, kita harus siap airway-nya, siap briefing-nya, siap sirkulasinya. Dan lakukan transfer saat kondisi pasien optimal. Koordinasi di sana. Kenapa begitu rumah sakit terima pasien ini, dia sudah punya rencana, dia mau operasi segera, langsung ke kamar operasi, seperti itu. Terus berikutnya, pilih metode yang sesuai dengan kondisi pasien, ya tentu dengan cedera tulang belakang, ya pakai long spine board, seperti itu. Letakkan long spine board-nya di berangkar ambulans kita, jangan dipindahkan ke berangkar ambulans, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa di-strap pasiennya. Dipasang seat belt. Dipasang safety belt saat transfer. Terakhir, berkoordinasi dengan SPGDT. Kesimpulan yang sekarang ini, terlihat dipastikan dapat berjalan baik, harus dipastikan berjalan baik agar pelayanan pasien dapat optimal dan aman. Kita selaku perawat, teman-teman perawat, harus menyadari pentingnya komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga. Pengenalan komplikasi fraktur adalah hal yang penting untuk mencegah mengurangi komplikasi yang lebih buruk, serta waktu respon dan stabilisasi adalah kunci dari pelayanan gawat darurat. Dan terakhir, lakukan perunjukan ke trauma center dengan level tinggi, dengan aman dan terkoordinasi. Saya diminta juga memasukkan sedikit presentasi tentang trauma center. Ya, mungkin bisa minta waktu sedikit lagi. Yang teman-teman harus tahu, sampai saat ini kita belum punya protokol standar sebagai panduan dalam mengembangkan trauma center. Belum ada aturan bakunya. Terminologi trauma center saat ini lebih sering atau lebih umum digunakan untuk pelayanan kasus trauma yang bekerjasama dengan asuransi tenaga kerja. Tujuannya adalah menjelaskan poin penting dalam mengembangkan trauma center. Kita lihat sedikit, ini Menteri Ketenaga Kerjaan dalam peraturan menteri mengatakan bahwa trauma center adalah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS tenaga kerja. Sedangkan peraturan menteri kesehatan tentang pelayanan kegawat daruratan tidak mengatakan trauma center ya. Seperti itu hanya menjelaskan kriteria kegawat daruratan itu apa saja. Ini tahun 2018. Dan yang terakhir, keputusan Menteri Sosial mengatakan bahwa trauma center adalah tempat yang dijadikan untuk rehabilitasi psikosocial. Trauma sihis cenderungnya. Bagaimana dengan negara lain? American College of Surgeons itu badan yang melakukan verifikasi terhadap trauma center di Amerika. Ada lima level. Level 1 sampai level 5. Level 1 itu ada dokter bedah, dokter spesialis yang berhubungan dengan trauma. Seperti ortopedi, bedah saraf, anestesi, emergency, radiologi, critical care, bedah plastik, dan dokter critical care lainnya. Termasuk keperawatan gawat darurat. Di sana, di sini juga ada ya, keperawatan gawat darurat itu wajib ada dan dimasukkan sebagai syarat level 1 trauma center. Dan level 5 seperti pelayanan gawat darurat yang ditopang oleh dokter dan perawat. Ini seperti puskes, seperti itu di kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Pelayanan trauma itu sudah ada prarumah sakit, intrarumah sakit, dan antarumah sakit. Prarumah sakit itu ada National Command Center 119, call center Pemda 112, dan 119. Dan yang paling anyar adalah sistem rujukan perpadu yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Sistem ini sangat membantu sekali. Seperti itu. Sedangkan di rumah sakit, intrarumah sakit, trauma center itu ada tiga kalau bicara trauma center pengembangannya. Ada tiga S. kuncinya tiga S, staff, staff itu sumber daya manusianya bagaimana. Terus struktur, struktur itu, struktur fisik rumah sakitnya cukup bisa nggak mengakomodir terbentuknya trauma center yang ideal. Dan yang terakhir, sistem. Organisasi dan administrasinya harus sinergis, harus menopang terbentuknya trauma center yang baik. saya ulangi, ada staff, struktur, dan sistem. Staff itu, apa sih yang dikerjakan pada bagian staff? Harus ada analisis beban kerjanya. Nggak mungkin pasiennya, pasien traumanya sebulan lima puluh, tapi dokternya cuman dua, perawatnya enam, terbagi tiga safe, itu nggak mungkin. Jadi harus dianalisis beban kerja. Kita bukan bicara untung rugi di sini, kita bicara pelayanan yang optimal atau tidak. Terus, right staff positioning itu penting sesuai dengan kompetensinya. VK1, 2, 3 harus di plot, harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Pelatihan untuk staff harus berkelanjutan. pelatihan itu apa? Termasuk in-house training, simulasi kasus, role play, termasuk seminar ini juga adalah pelatihan. Terus, yang berikutnya, struktur fisik rumah sakit, pengadaan dan peralatan peralatan, pendukung harus dilakukan sesuai kebutuhan. Jangan sampai nanti, misalnya kita nggak perlu alat itu kita pakai. Misalnya, rumah sakit kita belum punya CT scan, tapi dokter sarafnya misal, dokter sarafnya minta MRI aja, lebih bagus. Jadakanlah MRI. Padahal untuk trauma, lebih luas penggunaan CT scan dan lebih cepat. Seperti itu. Jadi, itu harus dianalisa. Sama poin berikutnya, harus ada airway equipment yang standar, harus ada X-ray machine-nya, terus set operasi, set bedah itu harus cukup, seperti itu. Terus kamar operasi siap nggak 24 jam? Kalau kita mau buka trauma center, harus siap 24 jam. Dan dokternya juga harus siap dipanggil. Jangan nanti pasiennya mau lapor otomis itu, jam 2 ditelepon, dokternya marah-marah. Atau fraktur pelvis, dokter otopedinya dipanggil jam 1 pagi, marah-marah. Nggak seperti itu. Dan sebaiknya harus ada satelit bank darah. Satelit bank darah ini cabang dari bank darah pusat. Kalau di rumah sakit besar mungkin ya. Kalau di rumah sakit yang kita biasa, yang kebanyakan ya nggak ada masalah. Tinggal ke bank darah kan nggak terlalu jauh. Seperti itu. Sistem pelayanan trauma itu harus diaudit. Kenapa? Evaluasi. Pasien trauma pelvis, trauma thorax, 1 jam di rumah sakit di IGD kita meninggal. Ada apa ini? Diaudit. Yang audit siapa? Manajemen lah. Dipanggil atau diajak kurun rembuk dokter-dokter DPJP yang terlibat ini gimana, ini gimana, ini gimana. Ada masalah, ada kendala nggak? Seperti itu. Jangan sampai nanti kita panggil merasa dihakimi marah-marah nanti jadi nggak enakan sama DPJP-nya, nggak seperti itu. Terus evaluasi program yang dirasa tidak efektif waktu respon pasien trauma misalnya terlalu lambat. Misalnya teman perawat lagi rasio kecukupan tenaganya nggak cukup, jadi pasien trauma yang datang ini mungkin tidak tertangani dengan cepat. Seperti itu. Itu harus jadi input buat manajemen rumah sakit. Ya kalau perawatnya kurang, nggak cukup lah untuk megang semua pasien. Seperti itu. Dan yang terakhir kerjasama dengan asuransi. Ini penting. Kalau ada kerjasama dengan DPJS tenaga kerja, dengan jasa raja yang nggak ada masalah. Kenapa ini penting? Karena ini akan mengganggu pelayanan pada pasien trauma sehingga nanti pelayanannya tidak bisa maksimal seperti itu. dengan DRSCM kami ada pelatihan untuk seluruh staff tidak terkecuali perawat, dokter, DPJP itu sama. Bahkan bisa saling sharing. Kita tidak ada ini buat dokter aja ya. Nggak ada. Tepedi aja ya. Nggak ada. Ilmu pengetahuan itu bukan untuk dibatasi tapi kita sendiri yang tahu kita harus melangkah sampai sejauh apa. masing-masing punya kompetensi masing-masing. Pesan saya jangan pernah kita berkecil hati atau rendah diri maaf ya rendah diri kepada dokter. Nggak ada. Nggak ada cerita. Kita sama. Kasih input kalau ada yang kurang dalam pelayanan misalnya kasih input tentu dengan cara yang baik dokternya juga kayak gitu. dokternya juga ngasih input kepada perawat dengan yang baik seperti itu. Kalau selama ini kan ada hirarki sepertinya ada hirarki bahwa perawat harus ikut apapun kata dokter harus enggak seperti itu. Yang penting adalah kita sama-sama tahu kita adalah tim kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita dan kita harus berusaha lebih baik. Itu dia. Terus pelatihan internal dan simulasi kasus ini sangat penting. Harus. Harus di upgrade. jangan sampai yang pintar ada perawat 20 orang ada dokter 2 orang yang pintar cuma 10 orang perawatnya yang dokternya cuma 1 orang yang pintar jangan gitu. Yang pintar harus membantu yang kurang atau yang junior misalnya yang kurang pengalamannya seperti itu. Jangan sampai enggak mau berbagi. melakukan pendidikan berkelanjutan seperti ini. Ini digambar ini ini campur nih. Enggak ada yang mana yang perawat mana yang dokter enggak ada kelihatan. Karena sama. Ini dokter kita nih. Ini dokter kita nih. Sama. Ini pemasangan splinting. Pelatihan pemasangan splinting. Jadi nanti di lapangannya eh nanti yang pasang saya ya yang nanti nyiapin ini yang ini jadi masing-masing sudah tahu porsi masing-masing. Ini dokter kita nih. Jadi enggak ada tuh eh dokter-dokter diem aja biar aja saya beresin. Enggak gitu juga. Eh perawat misalnya enggak usah ikut-ikut enggak ada. Jadi kita sama. Dengan seperti ini kompak. Ketika ada masalah saling mendukung satu sama lain. Ini pelatihan terbaru kita di RSCM ini baru selesai 11 November kemarin. Ini kita blended course. Jadi karena pandemi kita agak susah untuk offline tapi dengan pengurangan kasus dan menghitung keefektifan bagaimanapun offline lebih efektif kita blended course. dengan daring dengan luring dan tugas lapangan. Ini untuk internal IGD RSCM memang. Pesertanya siapa? Pesertanya ada perawat ada dokter semua. Enggak ada di situ tertulis perhatian terasa untuk dokter. Enggak ada kan. Jadi seperti itu. Struktur harus idealnya apa? Idealnya punya zona-zona pelayanan kalau memungkinkan. Ruang isolasi, ruang dekontaminasi, instalasi farmasis satelit, ICU kamar operasi, laboratorium. Jadi IGD RSCM ini rumah sakit sendiri sebenarnya. Kita punya lima lantai. Ada OKA, ada ICU sendiri seperti itu. Terus sistem di mana? Kita punya Integrated Emergency Clinical Pathway pendekatan multidisiplin kita harus tahu pasien politroma itu harus diapain aja. Jadi di IECP ini tertulis peranan dokter, peranan perawat, peranan dokter bedah saraf, peranan dokter bedah, peranan dokter otopedi, semuanya tertulis dan disepakati bersama. Tidak ada yang boleh merasa lebih. Terus diskusi. Diskusi kita ada keliling ada ronde, ronde ruangan, ronde zona. Saya lupa masukin gambar di dalam RSCM. Evaluasi. Ini yang disampaikan sebelumnya. Kita harus ada evaluasi terhadap pelayanan yang kita berikan. Dengan apa? Dengan adanya laporan kematian, adanya laporan kasus sulit, adanya laporan pagi IGD, adanya clinical audit, terakhir trauma conference. Terus asuransi yang penting. Ini kod trauma layanan unggulan kita dari tahun 2018. sistem terintegrasi pasien trauma dan tata laksana efektif dan efisien. Pasien nggak ada curiga cedera kepala yang ngapain di CT scan. Pasien trauma tumpul abdomen tanpa sudah terintegrasi pelayanannya diperiksa, dievaluasi memang trauma tumpul abdomen dengan perdaraan intra-abdomen kita bisa langsung naikkan ke OK tentu dengan koordinasi. Kalau teman-teman nanti buat tim trauma ya silahkan. Lebih baik. Nanti bisa tergantung definisinya kod trauma atau trauma tim activation-nya apa. Trauma luka berat dengan GCS kurang dari 10 ya silahkan. Itu disepakati oleh teman-teman sendiri. Boleh dirumuskan dengan manajemen dan tim fungsional. terus dibentuklah tim traumanya harus yang dibakukan dalam suatu surat keputusan direktur kalau bisa. Harus dilakukan evaluasi ini tim traumanya kayak kasarnya kayak tim elit militernya kayak Kopassus kayak marinirnya seperti itu. Ini harus di-upgrade nanti tim awal yang di-upgrade ini dia akan membantu upgrade untuk regenerasi seperti itu. Kod trauma itu diaktifkan oleh siapa di GDRS-CN? Oleh tim triase atau dokter. Tim triase ini perawat. Tim triase perawat. Perawat terlatih. Saat diaktifkan misalnya ada pasien trauma berat terus kita pencet bell bell itu nanti akan berbunyi pengumuman. aktifasi kod trauma itu seluruh departemen yang ada datang. Karena kita rumah sakit pendidikan memang dasarnya ada dari departemen bedah dari urtus tapi mungkin kalian di rumah sakit swasta agak susah. Tapi ini bisa di-adopt bisa di-adaptasi dengan tim traumanya aja yang datang. Tim trauma siapa? Dokter umum yang lagi dinas perawat yang di zona merah seperti itu. Jadi jangan pernah pesimis terhadap kondisi yang kondisi kerja teman-teman. Enggak, bisa. Bisa. Seperti itu. Kalau bisa tim ini dipimpin oleh ahli bedah. Kalau enggak ada ahli bedahnya onsite dia dokter. Dokter jaganya yang sudah ter-upgrade tentunya. Seperti itu. Ini trauma conference kita kita bahas kasus. ini kondisi di zona resusitasi kita. Kita bisa aspirasi efusi perikad di sini. Ini ketika pandemi tidak ada IGD yang tidak penuh. Tidak ada rumah sakit yang tidak penuh. Apalagi second wave itu sudah jadi pelajaran yang sangat mahal buat kita. dengan kondisi seperti itu IGD kita seperti ini kita harus buka layanan tenda. Yang di sini isinya pasien semua. Kita buka tenda di sini zona isolasi kita di awal-awal dulu seperti itu. Jadi search capacity itu adalah kemampuan kita terbesar daya tampung. Itu penting. kesimpulannya kata kunci dalam mengembangkan trauma center itu 3S staff structure system terus alibedah itu dan dokter emergency harus berperan sebagai team leader dalam team trauma dan yang terakhir mengembangkan sebuah trauma center itu bukan mimpi bisa disesuaikan dengan standar kita dengan kondisi kita dan mungkin tidak rumah sakit kita ini bisa upgrade sampai sejauh apa ya dananya cukup enggak ya tanahnya cukup enggak ya sistemnya kira-kira bagaimana itu yang mungkin harus di adopt ya kalau rumah sakitnya rumah sakit swasta yang enggak bisa semua center semua KSM semua departemen yang terkait ikut kan kita enggak mungkin manggil dokter bedah dokter THT dokter apa lagi dokter ortopedi dokter bedah saraf kan enggak mungkin apa yang jelas itu bisa diadaptasi dokter umum aja tapi dokter umum ini di upgrade perawat ini perawat yang paling advance udah mengikuti pelatihan apa udah ini apa skillnya udah apa udah oke seperti itu masing-masing Steve itu diisi oleh dokter-dokter yang kompeten perawat emergency yang kompeten udah seperti itu nanti berangkat dari tim kecil yang kompeten ini mereka-mereka yang akan upgrade juniornya seperti itu oke saya rasa sekian presentasi saya mungkin ada pertanyaan silahkan moderator saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih dokter atas presentasinya dan pengguna yang luar biasa cukup menerbali untuk materi terkait dengan penantara sana pasien poli 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 ada gambaran sedikit terkait di emergency untuk diskusi dan tanya-jawab untuk Bapak-Ibu sekalian disini di ruang seminar sudah ada suaranya putus-putus ya moderator sedara moderator suaranya suaranya hilang kalau terputus saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Nikmawati Lasse kami bekerja di klinik pertama namun tidak dipungkiri kasus bisa saja kami hadapi dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga apa saja tindakan yang bisa kami lakukan sebelum merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap mohon sarannya terima kasih terima kasih harus 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 bisa dikerjakan oleh fasilitas kesehatan manapun jadi kita bisa pasang akses kita bisa evaluasi awal kondisi pasiennya bagaimana kalau dia cedera cervical ya kita bisa modifikasi buat collar brace seperti itu yang sederhana dari mana ya dari kardus gak boleh rumah sakit yang dikirim nanti ketahuin kok pakai kardus gak boleh justru rumah sakit yang dikirim harus salut dengan apa yang dilakukan oleh klinik pertama yang mengirimnya wah ini improvisasinya baik sekali ini usaha untuk melakukan stabilisasinya baik ya seperti itu stabilisasi kalau ada bidai kita pasang bidai pada kasus trauma ekstremitas terus pasang infus berikan obat antinyeri dan jangan lupa berikan edukasi dari awal ya contohnya apa ya udah jelas-jelas fraktur femur kita edukasi ibu ibu patah ibu sekarang di rumah sakit ini di klinik pertama ini ibu sudah kita pasang ini antinyeri juga ibu fraktur ibu patah tulangnya kita akan kirim ibu ke rumah sakit yang lebih besar untuk tindakan operasi dan kalau bisa ya saya sangat berharap dari teman-teman semua kita edukasi terapi definitif itu dari awal nanti di operasi di sana ya bu dipasang implant atau dipasang chest tube misalnya kalau dia hematotorak seperti itu jadi info itu sudah didapat dari pertama pasien datang ke fasilitas kesehatan ini jangan sampai nanti ibu kesana aja nanti dari rumah arah ke rumah sakit dikirim malah belok ke pengobatan tradisional pengobatan urut kayak gitu saya bukan anti tukang urut enggak karena banyak sekali kasus-kasus atau hasil pengobatan yang tidak adekuat bahkan cenderung ada komplikasi komplikasi yang paling sering adalah infeksi jadi teman-teman kita semua disini harus mengedukasi pasien dari awal seperti itu saja yang bisa kita lakukan untuk stabilisasi dan respon time pasien silahkan dikerjakan seperti itu oke saya kembalikan ke moderator sudah terhubung belum? baik mohon maaf atas kesalahan teknisnya baik terima kasih telah membantu untuk menjawab pertanyaan dari ruang chat berikutnya ada tiga empat saya akan coba yang pertama kami persilakan untuk ibu Sintawati melakukan pertanyaan membuka suaranya saya sejinkan untuk admiu kami persilakan ibu Sintawati ibu Sintawati kami persilakan ya sepertinya sedang belum langsung ke ibu Vika Riani kami persilakan untuk bertanya saya sudah izinkan untuk membuka suaranya kami persilakan ibu silakan ibu Vika ibu Vika ya sepertinya tiang menuju ibu Sintawati sepertinya saya siapa laraju 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 persilakan jika ingin bertanya karena ada raise hand disini oke sepertinya tidak ya dok saya akan bacakan dok untuk pertanyaan kedua ini dari Mif Taurrohmah saya bertanya di lapangan ada pasien pasien awal masuk sudah dipasang katheter urin kemudian keluar kemudian dua jam pos urin keluar itu pasien minta katheternya dilepaskan atau di af karena tidak nyaman nah kami minta tolong ke dokter jaga agar katheter tidak di af nah tapi pasien minta di af dan dilepas ingin bertanya dokter efektifan dan dampak apa dokter dengan kasus di atas pasien dipasang katheter ini dari Mif Taurrohmah rumah sakit persat hospital kami persilahkan dokter imam untuk menjawab terima kasih buat Pak buat Mif Taurrohmah ya itu kalau fraktur pelvis kita pikirkan bahwa ada terlibat tidak cedera urethranya selain dari ABC tadi kita fokus ke katheter ini saja kalau cedera kalau ada keterlibatan dari urethra biasanya ketika dipasang katheter sebelum pasang katheter pun dia akan berdarah keluar berdarah dari orifisiumnya kalau laki-laki ya kalau sudah ada keluar darah kita bisa mencoba pemasangan katheter satu kali aja supaya kemungkinan kerusakan urethranya tidak bertama parah tapi kalau sudah dicoba dia false root kita harus konsul pada pasien ini saya melihat tidak terjadi kemungkinan cedera urethra karena pasiennya karena urinnya keluar dan tidak kalau tidak ada penjelasan ini saya anggap urinnya jernih seperti itu kalau pasien minta dia karena tidak nyaman selagi pasiennya sadar dan sudah di edukasi dia masih mau tidak pakai katheter buat pernyataan menolak dilakukan pemasangan katheter atau menolak memakai katheter tertulis tangan-tangan itu boleh dia menentukan nasibnya sendiri tapi kita harus berikan edukasi yang adekuat seperti itu terus kalau dia kita juga tidak boleh memaksakan harus dipasang ya Pak harus dipasang seperti itu kecuali kalau pasiennya tidak ada keluarga pasiennya tidak sadar ya kita harus pasang sesuai dengan ketentuan life savingnya kalau dia masih sadar pasiennya berhak untuk itu paling enak kalau ada keluarganya kita bisa minta tolong keluarganya di edukasi dong bu anaknya supaya tetap pasang ini fungsinya apa fungsinya kita bisa mengukur atau memonitor jumlah cairannya anak ibu seperti itu biasanya kalau pasiennya paham keluarga pasiennya paham dia lebih mengerima seperti itu itu aja sih dari saya terima kasih baik terima kasih Dr. Imamul atas perjelasannya baik untuk Bapak Ibu sekalian kami beri kesempatan satu kali pertanyaan lagi melalui video kami persilahkan membuka videonya dan lambaikan tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Imamul kami persilahkan karena saya lihat untuk yang raise hand ini tidak bertanya ya kami persilahkan untuk saya coba untuk menyapa Ibu Bapak Ikhwan Tanjung kami persilahkan saya sudah membuka suaranya jika ingin bertanya kami persilahkan kemudian Ibu Ratri Wulandari atau Ibu Wuri Rahayu apakah ingin bertanya namaikan tangan di videonya saya akan end terima kasih Bapak baik saya Uri Rahayu dari Batu Malang terima kasih Ibu Uri kami persilahkan terima kasih ini untuk pasien-pasien dengan fraktur apa tulang panjang ya dok mohon maaf ini kan ada 4R tadi dok ini bagaimana dok kita posisikan pada pasien-pasien dengan fraktur tulang panjang itu apakah disesuaikan dengan kondisi pada saat sudah terjadi fraktur atau kita kembalikan kepada posisi yang seharusnya begitu dokter karena ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami begitu ya pada saat kita melakukan pelatihan di basic trauma cardiac lab support terima kasih dokter ya terima kasih bu jadi gini bu yang paling advance sebenarnya femur femur itu kalau patah dia cenderung deformitas artinya cenderung membengkok disini ya terus cenderung kalau udah membengkok tentu memendek pasiennya kaki pasien yang frakturnya seperti itu apakah ini harus dikembalikan dulu untuk dironsen atau dironsen aja saat itu ya itu sering ditanyain kalau pertanyaannya seperti itu jelas harus dilakukan 4R ini recognize reduce retain rehabilitation jadi kita harus mengembalikan posisi tulang yang fraktur ini seperti sebelumnya bu caranya gimana ini kan memendek memendek berarti kan ada tarikan otot-otot besar disini kita harus melawan gaya otot yang menarik tersebut jadi harus ditarik ambil tangan satunya lagi megang paha sebelah luar ini untuk memastikan apa untuk memastikan bahwa sudah lurus sudah segaris tulang yang fraktur tadi sudah dalam satu alignment ketika sudah ditarik dan sudah lurus jangan lupa kita harus evaluasi tumitnya tumitnya yang kanan ini yang fraktur ini sudah sama belum dengan tumit yang kiri kalau sudah sama kemungkinan besar ini sudah alignment alignmentnya sudah segaris ketika sudah segaris seperti itu barulah kita pasang bidai bidai dengan tiga milah yang satunya harus lebih panjang satu yang lebih panjang ini ditaruh di sisi lateral supaya dia tidak bisa mengangkang nantinya jadi difiksasi seperti itu kalau di kaki kiri yang panjang yang di sisi lateral seperti itu diikat diikat dengan apa diikat dengan kain bisa rasa bisa tapi simpulnya jangan lupa simpulnya di atas bidai jangan simpulnya di atas soft tissue kenapa karena nanti akan penekanan nanti ada cedera soft tissue ini taruh aja di bidai tidak usah terlalu keras setelah itu semua dilakukan cek kembali pulsasi kedistalnya bagaimana sensoriknya bagaimana itu aja dari saya ada yang mau ditanyakan lagi bu maaf dokter yang untuk bagian bawah kan tadi kan yang sisi samping luar itu kan kita kasih panjang sampai dengan ketiak kalau yang di bagian bawah juga sama dok sampai panggul atau sampai mana dok cukup cukup sampai bokong bu cukup sampai bokong atau yang panjang sama jadi dua yang di sisi medial dan dua sisi posterior ini sama panjang bu cukup sama itu baik terima kasih lebih jelas ya sama baik terima kasih ibu yuri hayu atas pertanyaannya kemudian ada satu lagi dok kami beri kesempatan untuk ibu nil maning kami persilahkan ibu walaikum salam walaikum salam saya nil maning dari rumah sakit haji izin bertanya ada kasus pada pasien yang kadang datang itu diantar oleh polisian ya sementara yang harus diberikan itu banyak tadi sudah tersampai bahwa harus ada apa namanya inform concern yang diberikan ke keluarga sementara kadang-kadang kita terhambat oleh keluarga susah dihubungi ya dok nah bagaimana dengan pemberian inform concern ini bolehkah diwakilkan oleh misalnya kadang-kadang oleh petugas polisi yang datang membawa pasien tersebut atau warga gitu kemudian pertanyaan kedua dok ada pasien yang terpasang GIP kemudian 5 jam kemudian pasien ini mengeluh semakin sakit kemudian ada kesemutan juga gitu boleh gak sih dok itu GIP-nya kita minta dilepas atau bagaimana ya dok yang baiknya terima kasih dok Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Bu saya jawab ya Saudara Montator langsung dok dijawab inform concern pasien yang disampaikan tadi kasusnya banyak seperti itu biasanya kalau pasiennya tidak sadar tidak ada keluarga diantar kepolisian kita bisa melakukan inform concern ke polisi yang bersangkutan atau keluarga yang mengantar tapi biasanya juga mereka-mereka ini tidak mau itu yang kejadian Bu yang paling penting yang pertama life saving itu harus dikerjakan misalnya kalau mau operasi tidak ada keluarga tidak ada yang mau tanggung jawab tapi kita mampu melakukannya operasi Bu ya kalau di RSCM sudah dibicarakan intinya operasi kalau enggak juga kita sudah punya protapnya itu tanggung jawab direktur medis ya tapi tetap kalau mau operasi dengan kondisi pasien seperti itu operator dan mungkin kepala rumah sakit harus tahu juga sambil kita siapkan seperti itu kenapa? karena kalau tidak selamat pasien ini atau kita tidak melakukan apapun terhadap pasien ini kita yang salah ya seperti itu terus yang berikutnya gips habis fixasi terus merasa semakin sakit itu salah satu tanda kompartemen sindrom karena pain itu adalah tanda awal kalau sudah sampai ke bawah ini artinya sudah satu hari dua hari kalau dipasang di rumah sakit ibu berdinas dilaporkan dokter yang melakukan pemasangan gipsnya kita sih tahu pasti akan minta tolong tolong dilepas saja Bu atau dokternya akan ke rumah sakit segera untuk melepas itu dokter bedah dokter otopedi harus tahu ini sebagai tanda sito kalau dari rumah sakit luar ya gak usah minta izin lah edukasi keluarganya dan terus terang gak usah kita mengatakan ini dari rumah sakit luar kekencangan nih ini 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 salah gak usah kayak gitu kita edukasi pasiennya ini pasang gipsnya mungkin ada yang harus diperbaiki karena ini kompartemen sindrom mungkin di dalamnya tulang soft tissue-nya di dalam gipsnya soft tissue-nya masih proses inflamasi jadi makin bengkak jadi makin terganggu seperti itu Bu kita bicara normatif saja kita tidak usah menilai apa yang dilakukan oleh teman sejawat lain seperti itu itu salah satu bentuk etika kita bersama tenaga kesehatan saya rasa itu aja Bu Nelma terima kasih baik Ibu Nelma terima kasih mudah-mudahan bisa terjawab atas penjelasan dokter Imanul tadi baik selanjutnya disini sudah ada kami beri kesempatan untuk Ibu Marta kami persilahkan untuk jika ingin bertanya saya sudah membuka suaranya kami persilahkan Ibu Marta baik Pak terima kasih atas waktu yang diberikan saya mau mempertanyakan aja saya Marta dari Surabaya dari rumah sakit RKZ Surabaya saya mau tanyakan dari penjelasannya dokter itu kan yang pertama kan harus menentukan triase bagaimana cara menentukan triase pasien khususnya yang pandemi kayak gini tentang triasanya pasien COVID terima kasih terima kasih Alhamdulillah sekarang sudah jauh menurun dibandingkan second wave itu second wave itu banyak pelajaran yang berarti ketika pasien kita ragu datang dengan keluhan trauma kita pasti akan semua pakai APD sesuai standar lagi pasien trauma datang terus kita mau gak mau suka gak suka kita harus terima gak bisa kita bilang oh enggak nih apalagi kalau kita cek suhunya ada masalah terus biasanya kita langsung swab swab antigen itu sangat membantu respon time penanganan pasien-pasien trauma sebenarnya setelah ABC standar kita swab pasiennya kalau non-reaktif kerjakan seperti biasa tapi begitu reaktif kita akan masukkan ke zona isolasi agak berbeda memang ketika pasien datang pasien biasa saya demam nih udah 3 hari pas pandemi itu pasti akan kita langsung masukkan ke zona isolasi tapi kalau pasien-pasien dengan trauma kita mau gak mau suka gak suka memang berisiko terpapar covid ini jauh lebih besar makanya tim trauma kita selalu pakai face shield selalu pakai N95 selalu pakai APD yang lengkap seperti itu kenapa kita gak tahu tiba-tiba dapat pasien apa seperti itu dan ini juga jadi sama teman kami sendiri kita pasien bukan pasien trauma masalahnya pasien jantung arrest kita RGP kita RGP bu kita RGP terus pasiennya ROSC balik kita intubasi pakai nih pakai N95 pakai pakai gaun udah selesai pasiennya balik jangan lupa ya kita swap dulu pasien ini dan apa yang terjadi kemudian reaktif jadi kita baru melakukan RGP baru melakukan intubasi pada pasien yang reaktif shock shock jelas gara-gara itu 2 dari 5 2 dari 4 tim yang megang ibu ini positif ya itu risiko memang mau gimana seperti itu jadi memang begitu reaktif kita preventifnya baju mandi segala macam tapi yang jelas yang utama adalah life saving dulu pasien trauma ini mau diapain nih apalagi trauma-trauma berat jangan sampai nanti timbul anekdotnya dari atasan kami jangan sampai pasien trauma ini meninggalnya karena nunggu hasil swab seperti itu dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga containment pasien-pasien trauma dengan covid nah itu tantangan kalau rumah sakitnya besar enak pindahnya isolasi belakang di belakang di zona isolasinya dibagi lagi zona merah zona kuning kalau kita rumah sakitnya kecil atau terbatas kita gak bisa melakukan itu semua paling kita bisa melakukan segala sesuatunya tindakan kalau udah reaktif misalnya di zona isolasi biasa dan itu harus di inform concernen pasien bu kita bukan rumah sakit besar misalnya ya bukan rumah sakit besar kita fasilitasnya terbatas tapi pasien anak ibu keluarga ibu dengan trauma ini 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 dengan covid sudah kita lakukan tata laksana life saving kita harus tahu pasiennya ibu martah kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi gak baik dok kebanyakan itu kan waktu saat riasa memang kan pemeriksaan untuk yang rapid antigen kan negatif kemudian secara pemeriksaan fisik pun dan secara subjektif pun objektif itu kadang tidak menunjukkan kejala-kejala covid nah saat diswap kebanyakan terus habis gitu menunjukkan hasil untuk yang covidnya itu positif dokter padanya itu sudah diteriase itu penangannya gimana dokter memang resikonya ke kita ya dok paparannya ya tetap begitu ketahuan hasil positif misalnya PCR tetap kita konten kita jaga pasien kita pindahkan langsung ke isolasi pasien ini kalau dulu di awal-awal semuanya kena tracing semuanya kena tracing yang terlibat pasien ini harus disuap dalam 3x24 jam tapi ya sekarang ini paradigma-nya sudah mulai bergeser ya Bu Marta ya karena pemerintah ini agresif sekali menggerakkan vaksin dan tingkat kepatuan sudah mulai tinggi sih menurut saya untuk vaksin sehingga efeknya heart immunity-nya sudah mulai terbentuk seperti itu dan ya seperti itu kalau kita kena juga ya terus terang ya nasib memang seperti itu tapi jangan lupa untuk selalu minimal banget kalau di emergency pakai N95 atau KN95 itu aja preventifnya itu dan biasanya pasien-pasien dengan tips saya mungkin pasien-pasien dengan positif covid ini dilihat juga sitinya sudah berapa biasanya di atas 35 sudah memang sih tidak terlalu pengaruh terhadap risiko penularan biasanya sudah mulai lama itu terpaparnya jadi pasien ini kena covid duluan baru kena traumanya seperti itu dan sensitivitas antigen untuk kasus-kasus baru memang lebih baik sih Bu Marta seperti itu saya rasa itu baik dok terima kasih dok penyelitian yuk sama-sama baik terima kasih juga untuk itu maaf tersebut panyaan yang terima kasih jawab untuk saya sekitarnya jawab karena waktu kita sudah menunjukkan 10 hewan untuk itu dokter Imamul kami berikan untuk Bapak-Ibu sekalian dapatkan bonus dari dokter Imamul untuk menjawab pertanyaannya kami persilahkan dokter Imamul dan untuk Bapak-Ibu sekalian kami ingatkan yang ingin menjawab pertanyaan putus-putus moderator suaranya saudara moderator moderator bisa mendengar suara saya saudara moderator jangguan teknis nampaknya saya tunggu sebentar ya moderator sudah terhubung kembali belum sebagai info saja mungkin habis ini ada dua buah pertanyaan sebagai quiz mungkin teman-teman bisa bantu bisa menjawabnya nanti dan yang jelas pertanyaan tidak keluar dari konteks presentasi hari ini saya sudah kasih bocoran yang beda-beda huruf jangan lupa mungkin ada yang nyatet yang beda-beda huruf tunggu ya sebentar lagi moderator moderator terputus ya silahkan moderator baik mohon maaf sekali lagi kami persilahkan dokter imamur untuk memberikan pertanyaan untuk bapak-bapak yang ada di roceng ya moderator saya sudah siapkan dua pertanyaan tapi saya lupa boleh membuat enggak maksud saya lupa membuat satu persatu jadi sekali dua pertanyaannya nih nanti mungkin moderator bisa bantu saya boleh nanti dua pertanyaan itu langsung ya mungkin buat dua orang ya ya dok baik ya ya quiz kita pertanyaan pertama sebutkan dua kunci dalam pelayanan gawat darurat dan pertanyaan kedua sebutkan tiga kata kunci dalam hal pengembangan trauma center ya mungkin kalau teman-teman ingat ada yang beda huruf eh beda warna hurufnya terus penekanan-penekanan saya kerjakan pada hal-hal tersebut silahkan ada hadiahnya kan nih moderator terima kasih Dr. Emel untuk pertanyaannya di layar setelah dua pertanyaan ini ada satu sudah yang bisa menjawab moderator tunggu ya ya siapa yang bisa yang menjawab moderator baik maaf kami persilahkan untuk Ibu Sandy Apriantami tadi yang pertama kami persilahkan berkenalkan nama saya Sandy Apriantami dari rumah saya kami mohon untuk suaranya jangan terlalu dekat dengan mic-nya sehingga suara tidak berdengar ya saya Sandy Apriantami dari rumah sakit bergian Haji Hasan Basri Kandangan jadi dua kunci dalam pelayanan gawat darurat itu ada waktu respon dan mobilitas bisa diulang lagi Ibu Sandy untuk dua kunci dalam pelayanan gawat darurat yang pertama itu waktu responnya kemudian stabilitas stabilitas pasiennya oke betul betul nih selamat selamat Ibu Sandy terus moderator untuk penanyian kedua bagaimana siapa yang menjawab saudara moderator saya tunggu mungkin lagi nyiapin hadiah nih moderatornya moderator sudah terhubung lagi belum mohon maaf terima kasih untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Feredy Sitempul kami persilahkan Bapak Feredy Sitempul untuk membuka suaranya saya sudah buka jika tidak kita akan alihkan ke Ibu Felby Miati Ibu Felby Miati kami persilahkan ya baik perkenalkan nama saya Feredy Miati Semelung dari Rumah Sakit Leum Kendaga Tahuna disebutkan tiga kata kunci dalam tiga hal pengembangan trauma center yang pertama itu sumber daya manusia dari SDM nya yang kedua struktur fisik rumah sakit yang ketiga organisasi atau administrasi dalam hal ini staff Bagaimana dokter Imamul bisa diulang lagi Ibu diulang lagi Ibu pelan-pelan ya yang pertama itu sumber daya manusia SDM nya sumber daya manusia yang kedua struktur fisik rumah sakit ya yang ketiga organisasi atau administrasi dalam hal ini sistem ya betul Ibu ya selamat 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 untuk Ibu Febi Mati Febi Miati ya terima kasih Febi Miati Febi Miati oke terima kasih untuk Ibu Febi Miati dan Ibu Sandy di terima atas apresiasi kamu terima kasih atas apresiasi yang telah menjawab pertanyaan dan dan di ke sekalian kamu terima kasih Bagaimana saudara moderator? Ada hal lain yang diinformasikan? Ada yang ingin diinformasikan? Saudara moderator, silahkan. Baik, mohon maaf dok. Sepertinya kurang baik sinanya. Saya mengucapkan terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Beberapa nama yang tadi bertanya dan menjawab dua orang terakhir, akan mendapatkan tiga gratis bulan Desember. Nanti mohon untuk menginformasikan kepada. Ada Ibu Wuri Rahyu, kemudian Ibu Nil Maningsih, kemudian Ibu Marta, kemudian ada Ibu Miftakul Rahmah, dan Ibu Nikmat Wati Lase. Kemudian ditambah dengan dua Bapak-Ibu sekalian yang menjawab pertanyaan dari Dr. Imamul, yaitu Ibu Sandy Apriantami dan Ibu Febi Mati dari Tahuna. Terima kasih dan apresiasi kami luar biasa untuk Bapak-Ibu sekalian, dan tentunya untuk yang lainnya. Baik, Dr. Imamul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum meninggalkan ruang Jumina ini, kita akan foto bersama dulu, dok. Kami persilahkan Bapak-Ibu sekalian membuka videonya terlebih dahulu, karena kita akan screenshot di layar Jumina ini. Kami persilahkan Bapak-Ibu untuk membuka videonya. Ya, kami persilahkan untuk layar pertama. Oke, screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian layar kedua kita ambil. Satu, dua, tiga. Oke, untuk yang terakhir layar ketiga untuk sesi yang pertama ini kita ambil ya. Satu, dua, iya. Masih ada yang coba membuka, kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk sesi pertama di hari yang pertama ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga waktu dan kesempatannya untuk dokter Imamul yang telah memberikan materinya dan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Bapak-Ibu sekalian di layanan kesehatan. Terima kasih dokter, selamat siang. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ya, izin live ya. Baik, terima kasih dokter. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, mohon izin Ibu. Selamat siang Ibu Heni telah bergabung. Selamat siang. Selamat siang. Suara moderator terputus-putus maaf, gak kedekeran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Heni, izin sebelum kita lanjut untuk sesi yang kedua dan menyampaikan materi yang kedua, saya izin untuk menyampaikan CV-nya terlebih dahulu itu. Oke, belakang. Oke, belakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk Ibu Heni muliasi untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan di sesi ini, kita bisa mendapatkan materi yang luar biasa. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah Ibu. Ya, baik. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mandala dan tim yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sharing mengenai kedaruratan pada sistem neuro. Perkenalannya sudah lengkap tadi ya. Hanya ada tambahan satu, saya sudah punya tujuh satu. Oke. Saya diberi tugas panit ya untuk memberikan tentang kegawat daruratan stroke dan manajemen tekanan intrakranial. Ya, stroke adalah suatu serangan otak di mana setiap menit adalah sangat berharga. Sehingga pada acara internasional stroke di tahun ini, tema yang diambil adalah precious time. Artinya waktu yang berharga. Kenapa stroke menjadi ancaman dunia? Karena yang pertama, stroke merupakan penyebab kematian kedua di dunia setelah jantung. Kemudian juga mortalitasnya tertinggi di Indonesia. Itu menurut data Balit Bankes tahun 2014, yaitu sebesar 21,1%. Selain itu, stroke juga menjadi penyebab utama kecacatan pada diwasa. Nah, bagaimana di tingkat Asia Tenggara, Indonesia dengan populasi tertinggi yang saat ini mencapai 270 juta penduduk, dengan memiliki juga pasien stroke yang terbanyak, yaitu hampir 300 ribu jika. Nah, untuk prevalensinya sendiri di Indonesia, menurut Riskeses tahun 2018, itu adalah 10,9 per seribu penduduk. Jadi, dari seribu penduduk, hampir 11 orang adalah menderita stroke. Dan kenaikannya ini sangat signifikan di beberapa wilayah yang tadinya rendah, seperti Sulawesi Selatan, tadinya hanya 7,4, menjadi 10,6 pada tahun 2018. Kemudian Jogja, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur, itu tadinya hanya 7,7 pada tahun 2018, meningkat menjadi 12,4. Jadi, sekitar 12 atau 13 orang per seribu penduduk. Nah, saya dari Rumah Sakit Pusat Kota Nasional, ini menunjukkan data juga, bahwa baik data kunjungan rawat IGD, maupun kunjungan rawat INAP, itu memang paling besar adalah pasien stroke. Stroke iskemik menduduki yang pertama, kemudian sekitar 35 persennya, kemudian yang kedua adalah stroke hemorrhage, dan selanjutnya adalah penyakit yang lain. Nah, saat ini yang menjadi tren adalah pengobatan trombolisis, yaitu untuk menghancurkan trombus sehingga untuk mencegah terjadinya stroke. Data dari Angels Indonesia tahun 2021, bahwa sebaran rumah sakit yang telah memiliki fasilitas untuk memberikan trombolisis, baru sekitar 85 di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di Sumatera, ini sudah ada di Banda Aceh, kemudian di Medan, kemudian di Padang, Palembang, Lampung, kemudian kalau di Jawa, ini lebih banyak ya, jadi sekitar Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, itu ada 20 rumah sakit yang memiliki fasilitas ini. Kemudian di Bandung, Jawa Tengah, di Solo, Semarang, di Jogja, kemudian Surabaya sampai Banyuwangi sudah ada, kemudian juga di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, kemudian di Rumah Sakit Mataram, NTB, kemudian di Sulawesi baru dua, yaitu di Menado dan di Makassar, sedangkan di Kalimantan juga baru dua, yaitu di Tarakan dan di Samarinda. Dengan demikian masih sekali banyak daerah di luar ini yang belum memiliki fasilitas ini. Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sendiri, kita sudah menerima Platinum Award, artinya adalah rumah sakit yang paling banyak memberikan terapi turbulisis pada pasien stroke akut, di mana kalau pada tahun 2015 kita hanya tujuh orang per tahun meningkat 2016 menjadi 11, kemudian puncaknya pada tahun 2019 itu adalah mencapai 126. stroke menurut WHO adalah kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak baik vokal ataupun global secara tiba-tiba. Disertai gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain gangguan vaskuler. Tetapi dalam dua tahun terakhir ini agak berubah definisi ini karena nanti bahwa ada juga yang dikatakan dengan stroke pada daerah medula spinalis. Melihat dari data dari P2 PTM, yaitu Pusat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang beberapa faktor penyebabnya adalah bisa metabolik, bisa lingkungan, bisa perilaku. Nah sebetulnya ada rantai keselamatan stroke ya, chain of survival itu yang pertama adalah tentang deteksi. Jadi yang paling penting bagi masyarakat sekarang adalah memastikan bahwa dia stroke atau bukan. Cara yang termudah adalah FAS, yaitu pertama face, apakah ada mencong wajahnya, kemudian yang kedua arm, apakah ada kelemahan pada separuh tubuh, kemudian yang ketiga adalah speech, apakah ada gangguan bicara, dan T adalah time, secepatnya bawa ke rumah sakit. Sehingga merujuk perkataan FAS sendiri adalah cepat ya. Nah pada saat ini itu sudah berkembang lagi dari FAS ini, ini di salah satu rumah sakit ya, Asional for Medical Center, ini dikatakan bahwa mereka sudah tambah B, yaitu B FAS. B-nya adalah balance, yaitu keseimbangan, gangguan keseimbangan, yang I-nya adalah AIS, artinya apakah ada gangguan penglihatan, baik penurunan akuiti ya, ketajaman penglihatan, apakah gangguan lapang-panggang, ataupun kabur, pandangan kabur, ataukah memang diplopia, jadi segala hal yang menyangkut gangguan penglihatan selain yang FAS ini. Nah di Indonesia ini dikembangkan menjadi segera, segera ke rumah sakit, senya adalah senyum tidak simetris, tadi sama dengan face ya, kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, atau tadi arm, kemudian S-nya, speech-nya adalah bicara, tiba-tiba tidak dapat bicara, tiba-tiba tidak mengerti pembicaraan orang lain, atau tiba-tiba bicara tidak nyambung. Kemudian ke rumah sakitnya, itu ditambah dengan kebas atau baal, kemudian R-nya adalah rabun, tadi kalau di Amerika menjadi AIS tadi ya, gangguan penglihatan, kemudian ditambah yang terakhir adalah S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba, dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Manifestasi klinis daripada stroke, itu sebenarnya tergantung lokasi dan luasnya lesi, mulai dari penurunan tingkat kesadaran, gangguan penglihatan, gangguan memori, gangguan lapang pandang, kemudian bisa juga gangguan menelan, gangguan sensory persepsi, gangguan bicara, gangguan sensibilitas, gangguan fungsi kandung kemih, dan gangguan keseimbangan. Jadi banyak sekali manifestasi klinis ini tergantung pada lokasi yang terkena di otak. Nah, menurut klasifikasi yang kita kenal, itu ada dua, yaitu iskemik dan perdarahan. Meskipun demikian, sebetulnya ini bisa kita bagi lagi. Yang iskemik ini menjadi penyebabnya adalah bisa anak rombus, atau yang kedua bisa karena emboli. Sedangkan perdarahan ini bisa kita bagi dua, kita klasifikasikan dua, yaitu menjadi perdarahan intrasirebral dan perdarahan subaranoid yang kita lebih kenal dengan istilah SAH. Di sini dikatakan bahwa both cause clinically very similar symptoms, but need opposing treatment from the coagulation perspective. Artinya adalah bahwa kedua jenis struk ini memiliki kejala yang sama, tetapi membutuhkan pengobatan yang saling bertolak belakang, di mana kita ketahui bahwa struk iskemik yang kurang dari 4,5 jam bisa diberikan terapi trombolitik, atau yang setelah itu bisa dilakukan heparinisasi, tetapi sebaliknya kalau struk berdarahan tidak bisa dilakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai perawat harus tahu bahwa kenapa terapi trombolitik harus diberikan secara cepat, karena ini dari hasil pemeriksaan neuroimaging ini yang gambar atas itu menunjukkan kalau onset timenya adalah lebih dari 4,5 jam sehingga daerah infaknya sudah lebih luas. Sedangkan pada kasus kedua ini, di mana infaknya lebih kecil dan daerah penumbraannya lebih luas sehingga pasien seperti inalah yang menjadi kandidat untuk terapi trombolitik. Untuk stroke care management, kita bisa bagi dalam 4 fase, yaitu hiperakut, akut, subakut, dan kronik. Sebetulnya kalau kita lihat dari judul webinar ini adalah kedaruratan neuro, kita lebih banyak bicara pada fase hiperakut, tetapi saya memang dapat tugas dari Panita untuk menyampaikan pengkajian di IGD, tetapi tidak apa-apa, nanti saya akan singgung sedikit mengenai prehospitalnya. Nah, pada fase hiperakut ini, waktu merupakan hal yang paling penting, ada yang namanya terapetik windu, tetapi hal ini perlu keterlibatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Misalnya kita kalau tim kesehatan sudah siap, tetapi kalau keluarga masih belum paham, akhirnya juga terjadi kendala, yaitu perlambatan waktu pasien dibawa ke rumah sakit. Stroke adalah suatu serangan otak, mohon maaf, saya izin minum, sebenarnya. Stroke merupakan kedaruratan medik, di mana intervensi dini dapat mengurangi squilling. Penanganan stroke ini harus komprehensif dan terkoordinir dari tim stroke, yang dimulai dari prehospital dan emergensi. Nah, ada tadi yang saya katakan rantai keselamatan stroke, ini ada 7D, nah itu sebetulnya mulai dari detection, dispatch, delivery, tetapi saya langsung masuk ke yang IGD. Di sini dikatakan bahwa perawat berperan penting pada kecepatan waktu sejak prehospital hingga di ruang emergensi, ini menurut Jauh et al. Sedangkan peran perawat di IGD sendiri banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya peran perawat. Ada yang menyatakan peran perawat sebagai paramedik di ambulans, karena dikatakan bahwa standar untuk petugas ambulans adalah minimal 2 orang perawat yang salah satunya memiliki surat izin mengemudi. Kemudian di IGD juga bisa berperan sebagai neurocritical care nurse practitioner atau orang yang suka disingkat menjadi nurse practitioner. Kemudian ada juga menyatakan, Kumark ini menyatakan bahwa perawat sebagai nurse case management. Ini semua membuktikan bahwa kalau perawat berperan sebagai ini, hasil pasiennya akan lebih bagus, outcome-nya akan lebih bagus, dan needle to time-nya itu akan lebih pendek. Dan yang terakhir, perawat juga dikatakan sebagai stroke activator, di sini lebih ke bagaimana memfasilitasi sehingga pasien tersebut bisa dilakukan trobulisis, tersebut bisa lebih cepat. Inisial assessment pasien di IGD kita bagi dua secara besar, garis besar, yaitu triase. Di sini di triase, stroke harus mendapatkan prioritas untuk yang paling tinggi, seperti halnya diprioritaskan bagi pasien MCI. Jadi sama prioritasnya. Kemudian perawat harus melakukan atau dokter pada tim triase harus melakukan bifas, yaitu tadi yang saya katakan tadi, apakah ada gangguan balance, apakah gangguan penglihatan, kemudian ada wajahnya mencong, kemudian kekuatan ototnya kita periksa, kemampuan bicara kita periksa, periksa atau segera menurut rumah sakit tadi yang ditambahkan dengan sakit kepala. Setelah itu tentunya ABCD, RW, Breathing Circulation, mungkin ini yang akan dibahas lebih dalam besok. Dan D-nya di sini ada defisit neurologis, jadi defisit neurologis apa saja yang dikeluarkan oleh pasien. Yang terakhir adalah eksplorasi. Jadi pada pasien stroke itu kadang-kadang ada yang ditemukan misalnya jatuh di kamar mandi, atau jatuh sedang di kantor, atau di jalan, sehingga kita perlu periksa head to toe apakah ada daerah yang mengalami lecet atau tidak. Atau luka. Selanjutnya, pertama harus menentukan onset ke jalannya, kemudian karena ini masih masa pandemik, harus dilakukan juga screening COVID-19, namun demikian, misalnya kalau pasien terdiput hasil screeningnya adalah positif atau terduga, itu biasanya kita masukkan ke ruang isolasi IG, tetapi untuk tata laksana stroke tetap berjalan. Kemudian juga dalam triase ini, akan dilakukan pembesaran tanda-tanda vital, GCS, bukuil, kekuatan otot, dan juga rewayat alergi. Kemudian hasilnya bagaimana, nanti akan ditulis di situ rekomendasinya, sehingga selanjutnya adalah dilakukan pengkajian awal keperawatan oleh perawat. Di sini yang harus dilakukan oleh perawat IGD, yang pertama adalah alasan masuk rumah sakit, di sini pentingnya adalah gejala utama. Jadi misalnya nanti tiba-tiba pasien tidak sadar, tiba-tiba pasien kejang, tiba-tiba pasien tidak bisa berjalan, tiba-tiba pasien gangguan bicara. Jadi tanda gejala apa yang disampaikan, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap diagnosis keperawatan maupun intervensi selanjutnya. Kemudian yang penting lagi adalah rewayat penyakit. Di sini kita tanyakan, apakah pasien punya penyakit yang terkait dengan stroke? Misalnya adalah sakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, atau gangguan kekentalan darah, atau dislipidemia, atau penyakit lain yang ada hubungannya dengan stroke. Kemudian juga kita kaji, apakah ada nyeri kepala atau tidak. Nyeri kepala ini yang khasnya adalah seperti saya sampaikan tadi, nyeri sangat nyeri, yang belum pernah dirasakan selama ini. Kalau sudah mengacu ke demikian, kita nanti curiga adanya adalah sub-perdarahan daripada sub-aranoid. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik, mulai dari tanda-tanda vita, di sini penting sekali ya, tekanan darah, harus diperiksa, kiri dan kanan, kemudian nadi, suhu dan penafasan. Dan juga status neurologik, jadi kita kaji GCS-nya, pupilnya, kuatan ototnya, kemudian termasuk saraf kranial, 1-12 tentunya tergantung kompetensi dari pasien perawat tersebut. Dan jangan lupa juga dilakukan pemeriksaan rangsang menial, terutama apakah ada kaku kuduk, karena kaku kuduk merupakan salah satu tanda adanya SAH. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan status psikologis. Pada status psikologis ini, kita lihat apakah pasien gelisah, apakah pasien dalam keadaan depresi, kemudian apakah marah, apakah cemas, kemudian status ekonomi di sini, kita akan tanyakan mengenai, tentunya bertanya kepada keluarga, apakah jaminan kesehatannya, apakah pasien juga merupakan kepala rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian juga budayanya, apakah ada budaya-budaya tertentu yang memang dimiliki oleh pasien tersebut, misalnya pasien pada budayanya tidak boleh, atau nilai-nilainya, misalnya tidak boleh menerima karusi darah, atau tidak boleh makan itu, dan sebagainya. Kemudian spiritual ini, apakah hal-hal ada perlu yang kita bantu dari status spiritual pasien. Nah selanjutnya, di IGD juga perawat harus melakukan pemeriksaan National Institute Head Stroke Scale, yaitu suatu pemeriksaan untuk mengetahui tingkat keparahan pasien. Ini NIH ini harus dilakukan pada semua pasien stroke. Kemudian kalau memang pasien kandidat untuk trombolitik, kita lakukan checklist form trombolitik. Kemudian juga kita tes fungsi bladernya, apakah pasien buang air kecilnya, terakhir kapan, kemudian apakah ada ngompol, apakah ada retensi urin, yang kita buktikan dengan blader scan, yaitu berupa PVR, jadi post-void residual. Kemudian juga kita lakukan screening di sebagian, yaitu pasien mengalami gangguan penelan atau tidak. Kemudian juga meskipun di EGD, juga kita perhatikan intake outputnya, kalau urin apakah bisa keluar, kemudian apakah bisa intake peroral, dan juga hasil lab dan neuroimaging. Nah, di EGD ini yang paling penting neuroimaging adalah CT scan. Karena CT scan merupakan periksa baku emas, artinya semua pasien stroke harus dilakukan kemudian CT scan. yang pertama untuk mengetahui apakah dia ada stroke infak atau kepedarahan. Kemudian yang kedua juga dokter nanti akan melihat apakah ada leisinya itu apakah di daerah watershed atau enggak. Tapi ini untuk terlalu dalam ya, nanti mungkin saya sembunyi sedikit saja. Nah, pada fase hiperakuti EGD ini, yang paling penting sekarang adalah terapi trombolitik, yaitu suatu obat yang diberikan, apabila diberikan pada waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 4,5 jam, akan memberikan outcome pasien yang lebih baik. Nah, dikatakan oleh Wilson dan Ashcraft ini bahwa kemungkinan peningkatan outcome pasien struktural trombolisis itu berbeda bila diberikan dalam waktu yang berbeda. Nah, hasilnya akan bagus apabila diberikan kurang dari 3 jam, yaitu sebanyak 75 persen, sedangkan 26 persen bila diberikan dalam waktu 3 sampai 4,5 jam, dan lebih kecil lagi apabila diberikan lebih dari 4,5 jam. Tentunya hasil dari peneliti lain mungkin akan berbeda mengenai prosentasenya, tetapi secara umum sama. Intinya adalah bahwa apabila diberikan secepat mungkin hasilnya akan lebih baik. Nah, kita harus ingat bahwa waktu adalah otak, di mana setiap menit adalah sangat berharga. Kalau kita sudah mengetahui konsep ini, jadi begitu perawat mengetahui ini, bisa dimulai dari pre-hospital. Jadi kalau di guideline menurut American Heart Association dikatakan bahwa mulai dari masyarakat menghubungi ambulan, dalam hal ini PSC ya, jadi PSC itu dispatcher, itu adalah secepatnya. Tapi buku di dispatcher sudah menerima telpon, kemudian dia menghubungi ambulan, itu kurang dari 1,5 menit. Setelah ambulan dihubungi oleh dispatcher tadi, pergi ke rumah pasien, itu kurang dari 8 menit. Di tempat TKP, itu harus waktu stabilisasi, mungkin memberikan oksigen, memasang infos, itu adalah paling lama 15 menit. Secepatnya harus segera dibawa ke rumah sakit, dan seharusnya dibawa ke rumah sakit kurang dari 15 menit seharusnya. Tetapi tentunya kita akan melihat. Sehingga kemarin pada saat ada sharing dari CES-nya dan Slovakia, ada namanya Dr. Tomek, menyampaikan bahwa kalau untuk di daerah terpencil, kita termasuk daerah Indonesia, daerah kepulauan-kepulauan yang jauh itu, memang dianjurkan menggunakan helikopter, karena supaya waktunya lebih cepat lagi, karena jalan darat tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya adalah decision. Decision di sini adalah dari DPCP, atau ketua tim stroke yang di stroke di IGD. Harus memastikan, memutuskan, yang pertama, apakah pasien kandidat untuk RTPE atau tidak, untuk trombolisis. Karena untuk trombolisis ini banyak sekali indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian yang kedua, apakah pasien baik setelah maupun sebelum RTPE bisa dilakukan neurointervensi, yaitu mechanical thrombectomy, di mana kita bisa lihat di sini ada trombos di pembuluh darah otak, sehingga diambil, di jepek, diambil, hasilnya seperti ini, meskipun hanya sekecil ini, tetapi mampu menyebabkan stroke. Ini namanya adalah mechanical thrombectomy. Kemudian apakah pasien perlu masuk ICU? Untuk pasien dengan GCS kurang dari delapan, perawat di IGD harus segera menyiapkan untuk intubasi, dan selanjutnya pasien harus diirawat di ICU. Kemudian juga misalnya pasien stroke berdarahan, seperti kemarin ya, artis terkenal yang stroke berdarah, apakah perlu tidak langsung dilakukan evakuasi hematum? Artinya bekuan darah tersebut segera diangkat. Karena penelitian di Jepang menunjukkan bahwa apabila stroke berdarahan ini terjadi beberapa jam pertama itu sebetulnya belum mengganggu fungsi otak. Tetapi apabila kita tidak segera angkat, evakuasi, ini akan menekan dari neuron-neuron yang bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada pasien tersebut. Kemudian yang terakhir, apakah pasien stroke harus diirawat di ruang unit stroke biasa? Nanti akan saya sampaikan, sebetulnya ada beberapa macam unit stroke di dunia ini. Untuk drug ini, general management untuk obat-obatan, secara umum, yang pertama adalah kita harus cepat berpacu dengan waktu, kemudian oksigen itu bila indikasi saja. Sebenarnya dikatakan kalau saturasi oksigen lebih dari 95%, itu tidak perlu diberikan oksigen, tetapi kita ikuti dari standar dari perdosi, guideline stroke dari perdosi, maupun dari Kemenkes, yaitu panduan nasional tentang tata raksana stroke ini, dikatakan bahwa kita harus memberikan oksigen paling tidak 2 liter kepada pasien melalui nasrakanul. Kemudian memonitor tekanan darah, dan apabila hasil EKG pasien ada AF, diajurkan untuk dipasang monitor EKG, kemudian kita juga harus identifikasi dan obati apabila terjadi hipoglikemi atau hiperglikemi, kemudian menghindari pemberian cairan yang berlebih, misalnya cairan hipotonik itu tidak dianjurkan, kemudian juga nothing by mood in the first few hours, dan avoid hipertermia, karena tadi disampaikan bahwa dengan peningkatan suhu tubuh itu mampu meningkatkan volume darah otak yang pada akhirnya akan meningkatkan teka. Nah, bagaimana dengan tata laksana tekanan darah? Secara fisiologis, sebenarnya tekanan darah ini pada pasien itu hanya karena shock, terjadinya shock sehingga terjadi peningkatan tekanan darah, dan secara fisiologi akan kembali dalam waktu 1 minggu, sehingga kita tidak dianjurkan untuk memberikan obat anti-hipertensi cepat-cepat. Tetapi ada exception-nya ya, kecuali boleh diberikan obat anti-hipertensi bila sistolik di atas 220, kemudian atau diastolik di atas 120, selalu dua kali pemeriksaan, kemudian atau MAPB-nya lebih dari 130, ini boleh diberikan obat anti-hipertensi. Tetapi di luar ini tidak diperkenankan. Atau terdapat gagal ginjal, gagal jantung, atau serangan akut myokard infak, itu juga direkomendasikan, tidak apa-apa, untuk memberikan obat anti-hipertensi ini. Nah, sebaliknya, untuk apabila terjadi hipotensi, juga harus dilakukan koreksi segera. Saya ingat kembali bahwa time is brain, jadi waktu adalah otak. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah lakukan pengkajian di IGD, kemudian kita sudah tahu terapinya apa. Nah, sekarang, kalau sudah fase IGD tadi terlewati, pasien akan dipindahkan ke ruang unit stroke. Uni stroke ini sebenarnya di dunia ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Yang pertama adalah akut intensif care. Jadi, untuk rumah sakit-rumah sakit yang belum memiliki stroke unit, biasanya pasien yang terumbulitik tadi akan dirawat di ICU. Kemudian stroke care unit yang kedua ini sebetulnya yang mengacu ke intensif tadi. Jadi, dia pemantauannya intensif, tetapi hanya bedanya dia tidak ada ventilator. Itu kita, istilahnya adalah stroke care unit yang high care. Yang high care. Nah, kemudian ada juga stroke unit yang komprehensif seperti punya RSCM atau rumah sakit ini ya, premier penceritian negara. Itu stroke komprehensif di mana memang dari datang sampai pulang adalah pasien di unit stroke tersebut. Kemudian ada juga yang mendirikan stroke ward, yaitu ruangan khusus yang didedikasikan untuk stroke ataupun stroke corner. Jadi, misalnya dia ambil 10 bed atau 5 bed dari ruangan penyakit dalam yang memang didedikasikan untuk pasien stroke. Nah, di rawat inap, saya rasa untuk rekan-rekan yang rumah sakitnya sudah teraktivitasi, pasti tahu hal ini ya, bahwa untuk semua pasien baru rawat inap, itu harus dilakukan inisial assessment di rawat inap minimal 11 item ini. Jadi, apakah ada alergi, tadi alasan masuk rumah sakit, terhadap penyakit, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikososial, kemudian risiko jatuh, status fungsional pasien, kita biasanya pakai Bartel Index, kemudian nyeri, kemudian screening nutrisi, tetapi nanti kalau untuk stroke tadi, sudah dilakukan di IGN itu, screening disepagia, jadi agak beda ya, kemudian kebutuhan edukasi, dan juga diset planning. Nah, dari segi neurologi, yang harus dikaji ulang oleh perawat, adalah GCS, kemudian pupil, kemudian kekuatan otot, kemudian apakah ada defisi neurologi yang lain, kemudian juga tadi kita periksa lagi adalah rangsang menial, apakah ada kaku buduk atau tidak. Nah, kita bicara tentang diagnosis keperawatan, yang paling sering pada pasien stroke, yang pertama adalah tidak efektifnya jalan nafas, berhubungan dengan penumpukan slim, sekundernya terhadap penurunan tingkat kesadaran, dan kemungkinan ada disepagia. Nah, bisa juga yang bunyinya adalah risiko, ya maaf, untuk yang kedua, ini agak salah yang diatasnya, yang kedua adalah tidak efektif perkusi jaringan serebral, sehubungan dengan penyumbatan aliran darah ke otak, pecahnya pembuluh darah otak, pasus-pasus serebral, dan idim serebri. Pernyataan bunyi diagnosis keperawatan tidak efektif perkusi jaringan serebral ini, masih kita temui pada buku-buku neurologi, misalnya tulisan HIKI, ataupun Ellen Becker, atau buku-buku perawatan yang lain, itu masih menulis ini. Tetapi di SIKI, kalau kita lihat, maaf, di SDKI ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia, diagnosis ini kemungkinan masih bisa bersifat risiko, yaitu bunyi pernyataannya adalah risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif, yaitu D-0017. Tetapi ada satu diagnosis lagi, yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Jadi, kita lebih direkomendasikan menggunakan bunyi yang kedua ini, yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Karena sebetulnya kalau pasien struktur sudah terjadi, dia tidak, bukan risiko lagi, sudah terjadi gangguan perfusi, apalagi kalau kita lihat berdasarkan neuroimaging. Nah, di anusnya kemudian yang ketiga adalah gangguan keseimbangan cairan elektrolit, kemudian yang keempat, kebutuhan nutrisi, kemudian yang kelima, gangguan menelan. Dan sebetulnya masih banyak lagi, cuman saya tidak tampilkan di sini ya, ada lebih dari 10 untuk dianus keperawatan pasien struk. Secara umum, tujuan intervensi keperawatan pada pasien struk ini adalah yang pertama, meningkatkan oksigenasi dan perusahaan cerebral. Ini yang paling utama. Karena kita ketahui tadi, bahwa di daerah infak, itu dikelilingi daerah yang penumbra, yang masih berpotensi untuk kita selamatkan daerah tersebut. Jadi, sangat penting perawat memahami bagaimana meningkatkan perusahaan cerebral pada pasien struk ini. Kemudian yang kedua, mencegah atau meminimalkan komplikasi dan kecacatan. Seperti kita ketahui, sebagian besar pasien struk nanti memiliki defisit neurologi berupa hemiparise, dan kemungkinan akan terjadi bisa risiko dislokasi dari sendi bahu, karena adanya hemipasia tersebut, bisa juga kontraktor, bisa juga degubitus, itu kita minimalkan kecacatan tersebut. Kemudian yang ketiga, adalah membantu pasien mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga pada pemeriksaan awal tadi, kita periksa dulu Bartel Indeksnya, kemampuan dia, pemeriksaan pasien dalam melakukan aktivitas daily living. Kemudian kita bandingkan pada saat pasien pulang. Yang keempat, adalah memberikan dukungan dalam proses coping. Tidak mudah teman-teman untuk seseorang terserang struk menerima begitu saja. Biasanya melalui suatu proses di mana kita ketahui bahwa secara fisiologis, secara normal, seseorang apabila terdiagnose, misalnya cancer, atau stroke, atau penyakit yang kritikal lain, pasti akan denial. Setelah denial, dia nanti kemungkinan akan marah. Setelah marah, kemungkinan akan bergening. Setelah itu, setelah bergening, mungkin dia akan depresi, atau bisa frustasi, atau bisa langsung accept it, atau menerima. Nah, disinilah peran perawat dalam memberikan dukungan tentunya berbeda bentuk dukungan kita sesuai dengan step yang dialami pasien tersebut. Kemudian yang terakhir, adalah memberikan edukasi. Kenapa? Karena pasien stroke ini adalah long life. Jadi biasanya, kecuali kalau dia trombolisis ya, pasien stroke di trombolisis kadang-kadang tidak jadi stroke. Tetapi, kalau sudah terlanjur dia stroke, itu memakan waktu lama untuk recovery-nya. Dalam waktu 6 bulan, kita bisa tahu nanti apakah pasien memang akan menjadi lebih baik, apakah akan stagnan. Itu biasanya setelah 6 bulan baru kita bisa nilai. Nah, untuk diagnose pertama tadi, tidak efektifnya jalan napas berhubungan dengan penumpukan slim ataupun karena lidah jatuh ke belakang tadi. Berdasarkan SIKI, kelompok intervensi keperawatan pasien dengan diagnosi efektif jalan napas adalah ada tiga, yaitu manajemen jalan napas, kemudian latihan batu efektif, dan pemantauan respirasi. Sedangkan, untuk diagnose kedua, yaitu risiko gangguan perusahaan atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial tadi, berdasarkan SIKI itu sebetulnya ada dua, yaitu yang buku dari PPNI 2018 ya. Pertama adalah manajemen tekanan intrakranial, dan yang kedua adalah pemantauan tekanan intrakranial. Tetapi sayang sekali, di buku SIKI, mungkin nanti teman-teman bisa cek, bahwa manajemen tekanan intrakranial ini belum ada. Saya nggak tahu apakah terhapus, mungkin belum tercetak, tetapi memang tidak ada di buku tersebut. sehingga yang kita gunakan adalah pemantauan tekanan intrakranial. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa Anda menggunakan istilah risiko gangguan perusahaan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial berdasarkan SIKI adalah sama. Jadi intervensinya adalah dua ini. Jadi kedua diagnosis tadi, jadi nggak ada masalah rekan-rekan mau ngambil yang mana, karena intervensinya adalah sama. Itu menurut SIKI ya. Rekan-rekan semua, saya mohon izin saya ambil minum sebentar ya. saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tentang manajemen TIK di IGD dan di ICU. Di sini kalau kita melihat gambarannya, apakah pasien yang sebelah kiri ini adalah pasien darahan, tentunya kita bisa paham ya, kalau kenapa bisa terjadi peningkatan TIK, nanti kita akan bicarakan lagi. Tetapi pertanyaan kedua adalah apakah stok ischemic juga bisa mengalami peningkatan TIK? Jawabannya adalah bisa. Karena misalnya contoh pada pasien stok yang ischemic tersebutnya luas seperti ini ya, hampir separuh hemisfer, ini akibatnya nanti adalah edemnya juga akan sangat besar sehingga terjadi peningkatan TIK. Jadi bisa baik pedarahan maupun ischemic bisa menyebabkan peningkatan TIK. Tekanan intratanya sendiri adalah normalnya adalah kurang dari 15, tetapi ada juga buku yang menyatakan kurang dari 20, tapi rata-rata kita gunakan yang kurang dari 15. Kita ketahui bahwa rungga intratanial merupakan suatu ruangan yang tertutup, kompartemen yang tertutup, isinya adalah 80 persen jaringan otak, 10 persennya adalah cairan seribu spinal, dan 10 persennya lagi adalah darah. Dimana menurut doktrin Monroe Kelly ini bahwa volume intratanial itu adalah konstan. Tengkorak tidak dapat melebar atau menyusut. Setiap penambahan volume salah satu komponen di intratanial akan menyebabkan penurunan volume komponen lain dan juga terjadi peningkatan tekanan darah dan ruangan intratanial atau bisa dua-duanya. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya aliran cairan 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 spinal ini dimulai dari diproduksinya cairan tersebut. Diproduksi di ventricle lateral atau ventricle kiri dan kanan satu-dua kemudian di ventricle tiga dan juga di ventricle empat. Di sini setelah diproduksi cairan ini akan beredar mengelilingi daerah subaranoid hingga ke daerah medula spinalis. Cairan ini diproduksi sekitar 20 cc per jam atau sekitar hampir 5 liter per hari tetapi yang beredar sesaat yang beredar di tubuh di ruang subaranoid hanya sekitar 150 karena terjadi reabsorpsi dari cairan tersebut di daerah subaranoid. Kalau kita lihat di sini sebetulnya pada saat pertama terjadi peningkatan TIK otak kita masih mampu mengkompensasi. Di sini kita lihat ada otak ada volume darah kemudian ada CSS dan ada juga volume vena. Apabila ada suatu masa masa ini akan mendesak dan yang akan dikalahkan adalah cairan cerebrospinal dan darah vena sehingga pada saat tertentu suatu saat otak tidak mampu kompensasi lagi maka terjadilah peningkatan TIK mekanisme kompensasi dari TIK tersebut baik melalui pintas cairan cerebrospinal yang mengalir ke arwang subaranoid spinalis kemudian bisa juga terjadi peningkatan reabsopsi di daerah subaranoid juga di fili-fili aranoid kemudian bisa juga penurunan produksi LCS dan yang terakhir adalah pintas darah vena keluar dari tengkorak. kalau kita lihat di sini apa sih bagaimana perjalanannya kalau stroke bisa terjadi peningkatan TIK ini bisa melalui tiga cara yaitu bisa melalui peningkatan CSF melalui peningkatan darah volume darah dan juga karena adanya brin idema kita maaf yang pertama brin idem ini bagaimana jadi brin idem ini bisa dua mekanisme yaitu idem vasogenik dan idem citotoxic kalau citotoxic ini lebih ke penyebabnya karena gangguan pada pompa natrium sedangkan vasogenik idem ini penyebabnya oleh karena kerusakan pada blood brain barrier sedangkan kalau CSF meningkat ini terjadi pada stroke adalah misalnya pada SAH dimana terjadi malabsorpsi dari cairan sirebrospinalis tadi sedangkan kalau dari darah sendiri biasanya terjadi oleh karena oleh karena stroke pedarahan sehingga darahnya berlebih tetapi bisa juga oleh karena kondisi sistemik yang diperkapning dimana PCO2 meningkat sehingga terjadi pelibaran darah menuju ke otak yang akhirnya terjadi peningkatan volume darah otak yang pada akhirnya terjadi peningkatan TIK ini mekanisme terjadinya peningkatan TIK pada stroke iskemik lebih banyak karena edem jadi semakin luas infaknya akan berisiko terjadi peningkatan TIK kalau pada stroke pedarahan sudah jelas karena memang ada hematum ada pembuluh darah yang rapture yang robek dan juga sama edem perihematum tadi dimana kita ketahui bahwa di sekitar daerah infak atau di sekitar daerah hematum akan terjadi edem sehingga menyebabkan peningkatan TIK pada SAH ini juga agak berbeda sedikit karena seperti kita ketahui tadi cairan serbrus pinah setelah diproduksi dia berredar di daerah subaranoid tetapi disitu ada filipili aranoid yang akan melakukan reabsorpsi nah oleh karena adanya hematum tadi terjadi proses inflamasi disitu yang akan menghambat proses reabsorpsi padahal produksi jalan terus sehingga terjadilah peningkatan TIK perfusi serebral itu sangat dipengaruhi oleh tekanan darah pasien sehingga kita bisa lihat tadi ya bahwa pada saat kita memberikan obat anti hipertensi kita memperhatikan sistoliknya adalah maksimal lebih dari 220 dan diastoliknya lebih dari 120 atau MAPP-nya lebih dari 130 cara menghitung MAPP tadi adalah bisa ada dua cara yang pertama sistolik ditambah sistolik dikoneksi sebagai tiga atau dua diastolik ditambah sistolik dibagi tiga hasilnya sama nah tekanan permisi serebral ini normalnya adalah 70 sampai 100 jadi rata-rata yang kita butuhkan adalah 90 sudah cukup untuk pasien serebral ya disini kita bicarakan tentang mekanisme autoregulasi tadi jadi sebetulnya otak itu memiliki kemampuan untuk autoregulasi bila dalam keadaan yang tertentu tetapi kalau bertambah berat iskemik itu akan tidak mampu lagi untuk melakukan autoregulasi dua sistem untuk menekan autoregulasi ini yang pertama adalah kerja otot polos pembuluh darah arterial dimana bisa mengecil di jam lebar dan juga dua adalah pengaruh metabolik nah kapan bagaimana autoregulasi ini akan berkurang atau menghilang yaitu apabila tekanan interkanilnya sangat tinggi yaitu di atas 40-50 kemudian terjadi cedera terjadi iskemik atau terjadi peradangan kemudian MAP-nya sangat rendah kurang dari 60 atau sangat tinggi di atas 130 kemudian terjadi hiperkapni atau hipoksia dan juga hipotensi berkepanjangan makanya kalau pasien setelah terjadi serangan jantung misalnya ya dimana terjadi gangguan pompa jantung yang akibatnya pasien akan mengarami hipoksia itu juga bisa menyebabkan terjadinya stroke yang difus yang luas nah sekarang kita pelajari faktor apa saja yang dapat meningkatkan TIK yang pertama adalah hiperkapni ini dimana PCO2 lebih dari 45 mmHg dan yang kedua adalah hiperemia dimana PO2 kurang dari 50 tetapi di antara kedua kondisi ini yang lebih tendensi untuk meningkatkan PTIK adalah peningkatan dari PCO2 kemudian yang kedua adalah prosedur respirasi melakukan saksen nah disini rekan-rekan semua kita di IGD maupun di ICU hati-hati kalau melakukan saksen karena proses saksen itu sendiri dapat meningkatkan TIK sehingga yang dianjurkan adalah setiap kali saksen kita hanya 10 detik tidak lebih dari itu karena kalau kita melakukan saksen lebih dari 10 detik dapat menyebabkan TIK demikian juga peninggian tekanan intratorakal kalau pasien terpasang ventilator dipasang PIP itu juga dapat meningkatkan tekanan intratoranial kemudian obat-obat fasodilator misalnya obat anestesi beberapa obat anti-hipertensi dan juga beberapa jenis antisamin itu bisa menyebabkan tapi tidak separah kalau yang kondisi yang saya katakan sebelumnya kemudian posisi badan tertentu yang pertama adalah tendenburg jadi di mana posisi kepala lebih rendah dari jantung itu sangat berisiko meningkatkan TIK atau yang kedua tengkurap sehingga kalau di buku-buku keperawatan yang lama kita masih baca bahwa untuk pasien stroke rubah posisi ke arah tengkurap itu sudah tidak dianjurkan lagi karena di mana tengkurap bisa dapat meningkatkan TIK kemudian fleksi panggul ekstrim kemudian juga angulasi leher dan fleksi leher itu direkomendasikan karena dapat menyebabkan peningkatan TIK di sini hasil penelitian dari jurnal keperawatan ada tiga kegiatan yang kemungkinan bisa meningkatkan TIK yaitu merubah posisi pasien beri kiri kanan kemudian yang kedua melakukan saksen dan yang ketiga memandikan tetapi di antara ketiga ini memang yang paling berisiko adalah selama saksen sampai bisa mencapai hampir 20 18 mm lagi faktor lain yang dapat meningkatan TIK adalah kontraksi otot isometrik di mana artinya meregangkan otot tanpa berpanjangnya ini bisa menyebabkan peningkatan TIK kemudian juga manuver falsafah seperti kita ketahui bisa ada pasien mengedan batuk bersin sehingga kalau pasien dirawat inap kita harus monitor kita harus monitor kapan pasien buang air besar jadi jangan sampai pasien mengalami konstipasi karena begitu konstipasi dimengedan itu bisa menyebabkan peningkatan TIK dan pasien bisa meninggal karena falsafah manuver ini ini sudah tadi ya maaf selain peningkatan kadar CO2 juga peningkatan ion H juga peningkatan kadar O2 tadi kita sudah bahas sebelumnya nah pengaruh emosional bagaimana apakah pengaruh enggak sih kalau masalah emosional ini meningkatkan TIK iya bila pembicaraan yang mengecewakan misalnya masalah pronosis masalah hukum ini kalau di luar ya kalau buku-buku di luar itu menyatakan pembicaraan inilah yang menyebabkan peningkatan TIK tetapi kalau di Indonesia mungkin ya mungkin kita kadang-kadang enggak sadar karena kekesejaran atau keluarga berbicara mengenai jaminan masalah ekonomi atau masalah ubat-ubatan yang mahal itu juga bisa hati-hati bisa menyebabkan pasien gelisah cemas dan bisa meningkatkan TIK stimulus lain adalah prosedur inspasif yaitu intervensi keperawatan yang menyebabkan nyeri dimana kita misalnya pasang infus enggak dapat-dapat jadi sakit atau pengambilan darah arteri untuk pemeriksaan AGD itu sedangkali juga menyeri bagi pasien atau memasang NGT atau memasang katheter atau saksen seluruh aktif perawatan yang bisa menyebabkan menyeri itu berpotensi bisa menyebabkan TIK kemudian juga kejang hipertermi itu juga bisa menyebabkan pemeriksaan TIK asesmen apa saja yang dilakukan oleh perawat pasien dengan TIK secara subyektif kita akan tanya apakah ada pasien yang nyeri kepala ada mual bukan mual muntah apakah nyeri kepala ada muntah kemudian juga dalam pemeriksaan fisik apakah ada triaskasing yaitu peningkatan sistolik kemudian diikuti dengan beradikat dia dan juga polo nafas irreguler kemudian juga kita lakukan perlaksaan GCS pupil kuatan otot fungsi sarak kranial dan tadi rangsang meningal juga nah untuk pola nafas ada memang pola nafas tertentu yang menunjukkan adanya gangguan di batang otak seperti misalnya di otak atau batang otak misalnya pasien misalnya ini bisa di daerah yang lebih atas kemudian kalau di midbrain itu bisa terjadi hiperventilasi kemudian kalau di pons itu agnostik karena pons adalah memang pusat penapasan kemudian juga kalau di daerah pons yang kebawah lagi bisa terjadi kluster breathing atau bila pada medula ini bisa terjadi ataks breathing jadi intinya adalah kita pada pasien stroke kita kaji pola nafasnya teratur atau tidak kemudian juga frekuensinya nah dari situ nanti kita akan lihat apakah penundukan ada tanda gangguan di batang otak karena peningkatan TIK ini teman-teman semua biasanya dia tidak ada bisa lari ke tempat lain kalau kelebihan cairan tadi kemana kan ini ya vena ataupun vena cairan darah vena dan cairan spus spinal kecuali kecuali di lewat namanya di apa namanya di arah batang otak sehingga kalau semua lewat ke arah batang otak itulah menyebabkan terjadi penekanan pada pusat nafas dan juga penekanan pada pusat kesadaran sehingga bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran pada pasien yang mengalami peningkatan TIK nah sebetulnya untuk peningkatan TIK ini ada dua tanda gejala yaitu bisa bersifat awal dan juga atau early dan juga tahap lanjut kita sebagai perawat harus memahami yang tanda gejala awal karena kalau sudah lanjut biasanya sudah berat ya tetapi kalau kita bisa memahami pada periode awal tentunya kita bisa memberikan intervensi yang lebih baik sehingga mampu menyelamatkan nyawa pasien yang pertama adalah penurunan tingkat kesadaran mulai dari delirium gelisah lemas jadi tidak usah menunggu sampai koma kalau pasien gelisah itu kita sudah hati-hati pasien misalnya pasca operasi keraniotomi karena struk berdarahan atau pasien struk baru apabila ada pasien gelisah kita harus monitor pemeriksaan yang lain untuk memastikan apakah ada peningkatan tingkat atau tidak yang kemudian kedua disfungsi pupil kita harus punya dulu data dasarnya jadi semua pasien baru diperiksa dulu baik ukuran pupil kemudian respon terhadap cahaya dan apakah sama antara kiri dan kanan setelah kita punya data data dasar kalau pasien gelisah kita periksa lagi apakah ada disfungsi pupil atau tidak kemudian penurunan kekuatan otot kita periksa keempat anggota gerak langan kiri langan kanan tunggai kiri tunggai kanan kemudian kita juga apakah ada defisi sensorik awal kemudian paresus nervus cranial dari 1 sampai 12 kemudian kadang nyari kepala kadang nyari kepala pun kita sudah curiga tentunya kita lihat dengan data-data yang main tadi juga kadang ada bangkitan kejang sedangkan tanda gejala lanjut adalah tingkat kesederhan makin nurun kalau tadi mungkin dari 15 turun jadi 14 13 jadi 12 tetapi ini kesederhan makin nurun jadi dari 15 turun jadi 10 atau dari 14 turun jadi 10 atau 11 kemudian mungkin disertai muntah muntahnya ini muntah proyektil yang tidak ada tidak ada mual-mual dulu muntah muncerat itu hati-hati kemudian yang ketiga ada nyari kepala hebat kemudian hemiplegi bisa ada di kortik ada di serebrasi kemudian perburukan tanda vital pola nafas menjadi irreguler nanti menunai batang otaknya kemudian juga terjadi gangguan refleks batang otak nah manajemen umum yang pertama adalah atur posisi tidur pasien jadi jaga agar leher dan kepala leher dan bahu dalam keadaan lurus yaitu menurut penelitian memang sebaiknya adalah ditinggikan sekitar 30 derajat karena pada saat 30 derajat ini tekanan intrakranial merupakan yang teredah kemudian juga CPP-nya masih lumayan bagus tidak jadi penurunan signifikan dan juga MAP-nya tidak mengalami penurunan signifikan sehingga yang dianjurkan adalah 30 derajat kemudian posisi 30 derajat ini kalau ada kita monitor TIK-nya selain tadi tanda gejala juga ada alat namanya untuk monitor ICP ini ada misalnya ini 22,8 ini nanti kalau kita terpasang alat ini enak misalnya Anda pasang infus dia sudah kesakitan naik jadi 25 oke kita istirahat dulu jadi bisa mempengaruhi intervensi perwatan kita selanjutnya adalah bagaimana kita harus menangani nyeri dengan baik karena semakin dia nyeri semakin dia gelisah tentunya TIK juga akan semakin meningkat nah disini pilihannya adalah bisa analgetik atau bisa bahkan sedasi tergantung dari kondisi pasien tentunya untuk hipertermi ini kita harus pertahankan suhu normal yaitu kurang dari 37,5 karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang masuk dengan suhu lebih rendah itu mortalitasnya juga rendah dan outcome-nya lebih baik sehingga kami di stroke care unit dan di ICU punya blanket untuk memang membuat penurunan suhu tubuh nah juga sebaliknya demam atau suhu tinggi pada minggu pertama setelah stroke merupakan predictor independen terhadap buruknya outcome pasien jadi intinya kita pertahankan betul-betul suhu pada suhu yang normal lain-lainnya tadi kita jaga RW karena bagaimanapun oksigenasi adalah sangat penting bagi pasien hindari peningkatan PCO2 kemudian kalau ada kelainan metabolik misalnya hipo atau hiperklikemi hipo atau hipernatremi hipo ataupun hiperkalemi harus segera dikoreksi segera oke ini notifikasinya sering banget ya untuk recording kemudian bagaimana cara mengurangi volume LCS tadi kalau dari dokter bedah sarap ada tiga ya yang pertama bisa mungkin pasien dipasang MVD kemudian yang kedua bisa pasien dipasang lumbal drain atau yang ketiga pasien bisa dilakukan lumbal fungsi nah dikatakan bahwa pengalian LCS dengan kata terlumbal ini dapat dikerjakan apabila dokternya yakin bahwa pada pengisian imaging itu tidak didapatkan masa intrakranial ataupun hidrosefalis obstruktif jadi biasanya dokter lebih sering melakukan pemasangan EVD nah ini masih debatable ya artinya ini ada beberapa cara untuk mengurangi volume darah intrafaskuler tadi yang pada ini sebetulnya menurunkan TIK zaman dulu memang ada hiperventilasi itu pasien dibuat nafas cepat supaya pCO2-nya keluar supaya pasiennya TIK-nya menurun tetapi kan efek sampingnya adalah faso konstriksi pembuluh darah sehingga ini tidak dilakukan lagi ya hiperventilasi ini hampir tidak pernah dilakukan lagi kemudian oke nah yang selanjutnya bagaimana caranya adalah dengan manitol ini yang lebih sering kita gunakan ya dengan cairan manitol ini tetapi perawat harus memperhatikan betul-betul ini biasanya untuk pasien baik stroke berdarahan maupun stroke ischemic yang mengalami peningkatan TIK dikat manitol biasanya loading dose dulu setelah loading dose biasanya maintenance yaitu sekitar 4 kali 250 mili atau 200 mili kemudian secara tapering off akhirnya menurun jadi diberikan manitol ini selama 5 hari kemudian yang terakhir tadi hipotermi ya ini memang merupakan mekanisme neuroprotectan jadi melindungi neuron supaya tidak bertambah infaknya nah ini tujuannya adalah menurunkan metabolisme otak menurunkan level dari asam amino ekstratori dan juga menurunkan head shock protein ini sudah hasil penintian menunjukkan bahwa dengan hipotermin ini pasien akan mengalami output yang lebih baik kemudian juga osmoterapi dimana kita mengalirkan cairan ya dari intersel ke daerah ekstrasel atau ke dalam daerah pembuluh darah ini maaf ini saya terulang lagi nah untuk manitol dosisnya adalah 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan dapat diulangi 2 sampai 6 jam untuk teman-teman jangan sampai lupa karena manitol ini nanti ada ribon efek kalau kita terlambat memberikan itu akan menambah idem daripada otak tersebut sehingga diharapkan kita pas betul waktu serah terima safe harus serah terimakan jam berapa manitol diberikan dan harus habis dalam waktu sekitar 30 menit karena di efeknya 6 jam akan habis jadi makanya kita biar ngasih 6 jam tiap 4 kali nah bagaimana bagaimana sikap perawat tamu jawab perawat apabila pasien mendapatkan neuron mendapatkan manitol ini yang pertama kita harus monitor tanda vital karena salah satu efek sampingnya adalah pasien bisa mengalami hipotensi kemudian juga kita ukur keseimbangan cairanya urine outputnya apakah berlebih atau tidak kemudian kalau pasien terpasang cpp kita pertahankan cpp-nya 8-10 mmHg dan juga kita monitor osmolalitasnya sudah cukup apakah belum pemberian dari manitol tersebut pilihan yang selanjutnya adalah furosenit ini merupakan contohnya adalah seperti lasik dan sebagainya dan sangat bagus apabila diberikan bersamaan kombinasi antara furosenit ini dengan manitol efek terbaik didapatkan bila manitol diberikan sebelum furosenit jadi manitol dulu baru diberikan furosenit bila diberikan bersama-sama dikatakan hasilnya akan lebih baik tetapi perawat sekali lagi harus memonitor keseimbangan cairan dan juga elektrolitnya karena akibatnya nanti kalau diberikan furosenit pasien urinnya banyak sehingga banyak kalium yang terbuang sehingga kita hati-hati apabila pasien mengalami hipokalimi nah yang paling akhir materi yang diberikan kepada saya mudah-mudahan waktunya masih cukup saya diminta untuk menyampaikan standar evaluasi pasien stroke tentunya untuk evaluasi secara periodik kita harus yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus monitor tanda-tanda vital monitor status neurologi baik ICS pupil kekuatan otot sarak kranial kemudian juga ini salah satu beberapa contoh dari tool yang kita bisa gunakan untuk mengevaluasi pasien stroke yang pertama adalah NIHS tadi National Institute Health Stroke Scale ini nilainya adalah normalnya adalah 0 kalau 0-5 itu ringan 5-16 itu sedang 16-24 itu berat lebih dari 24 itu sangat berat sehingga dari NIHS ini kita bisa tahu apakah pasien perburukan apakah peningkatan kemudian yang kedua rapid rapid ini adalah suatu tool untuk mengukur untuk menilai fungsi menelan pasien jadi misalnya pasien dengan disepagia itu harus kita periksa juga rapidnya secara periodik pertama masuk kemudian selanjutnya diperiksa dan pada saat mau pulang yang ketiga mungkin teman-teman sudah kenal ya ada Norton atau Braden Scale untuk mengetahui apakah berisiko dekubitus atau tidak ini juga untuk mengevaluasi karena banyak sekali bukan banyak ya beberapa pasien kadang-kadang readmisi jadi masuk lagi di rumah sakit bukan karena stroke-nya tetapi karena adanya dekubitus yang besar di daerah punggung ataupun di daerah kaki daerah telinga sehingga perawat harus bisa menilai apakah pasien tersebut berisiko tidak terjadi dekubitus selanjutnya adalah MMSE ini minimal state evaluation jadi dianjurkan untuk pasien stroke itu dua minggu setelah stroke sebelum pulang itu dilakukan perusahaan MMSE ini kemudian tadi bartel indeks untuk mengetahui status fungsional jadi kemampuan pasien dalam melakukan activity daily living seperti makan kemudian mandi kemudian bergerak kemudian termasuk grooming ya berdandan naik turun tangga itu bisa dilihat dengan bartel indeks kemudian MRS MRS modified ranking scale itu untuk internasional mereka biasanya tidak membutuhkan bartel kalau untuk medik ya terutama kalau untuk perawat masih ada yang menggunakan bartel indeks tetapi kalau untuk medik ataupun internasional mereka lebih banyak pakai MRS ini modified ranking scale yang nilainya 0 sampai 5 kemudian yang terakhir adalah Orvington score Orvington score ini untuk mengetahui prognostiknya jadi lebih ke medik ya tetapi yang atas tadi dilakukan oleh perawat demikian dari saya mudah-mudahan nanti kita masih punya waktu 15 menit ya mungkin untuk banyak jawab terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya akan pilih dua orang untuk bertanya langsung sebelumnya kita awali dulu untuk menjawab pertanyaan dari ruang chat nasemi saya akan bacakan yang pertama dari Assalamualaikum saya dari Budi dari rumah sakit Hasan Basri Kandangan Kalimantan Selatan kebetulan di tempat kami belum ada terapi trombolitik untuk pasien stroke izin bertanya cara pemberian seperti apa kemudian pasien seperti apa yang boleh dan atau tidak diberikan terapi trombolitik tersebut apakah ada kriteria seperti checklist atau fibrinologi atau yang lain kami mau terima kasih dari Kalimantan ya jauh sekali ya baik jadi kalau untuk ada beberapa kriteria khusus yang pertama adalah indikasinya pasien diagnosenya stroke iskemik tetapi yang dibuktikan dari hasil CT scan tanpa kontras itu harus stroke iskemik foto ini oke ya boleh kami lanjut ya kemudian usia di atas 18 tahun kemudian nilai dari NIHSSnya itu sebenarnya berbeda-beda rumah sakit tergantung kebijakan ini ada yang bilang lebih dari 5 ada lebih dari 4 atau lebih dari 3 kami di rumah sakit di rumah si kota juga kadang-kadang 4 ada yang diberikan jadi ini tergantung judgment dari dokter atau DPJP-nya kemudian selanjutnya adalah tentunya pasien menyetujui atau dibuktikan dengan inform concern ini kita agak berbeda dengan di luar kemarin waktu kami diskusi dengan dokter Tomek dari Slovakia yang saya ceritakan tadi mereka tidak menggunakan lagi justru ya tidak membutuhkan inform concern karena menurut mereka itu adalah kewajiban kewajib teman-teman semua tentunya kita kalau di Indonesia masih membutuhkan inform concern ini kenapa? yang pertama karena kemungkinan efek komplikasinya pasien bisa mengalami perdarahan bisa menyebabkan kematian kemudian yang kedua adalah harganya mahal di atas 10 juta sehingga sangat perlu inform concern dari pasien ataupun keluarga nah tetapi kontraindikasinya banyak sekali jadi kontraindikasi pasien ini adalah misalnya gini 3 bulan terakhir dia habis operasi besar kemudian hasil situsnya itu ada ada perdarahan kemudian pasien telah belum lama itu mengalami cedera kepala berat kemudian pasien belum lama mengalami laparatomi kemudian dalam 7 hari terakhir pasien lumbal fungsi kemudian pasien APT-TPT-nya memanjang kemudian pasien 3 hari terakhir itu minum obat antikoagulansia atau anti-agresitrum jadi betul sekali ada checklistnya kita tinggal checklist saja ya tidak ya tidak kalau misalnya salah satu kontraindikasi ada ya saja itu kita tidak lakukan terapi trombolitik dan mengenai caranya itu adalah dosisnya 0,6 sampai 0,9 miligram per kilogram berat badan biasanya 10% kita berikan secara bolus sisanya kita berikan secara drip menggunakan sharing pump dalam waktu 60 menit nah disini peran perawat adalah memonitor 25 jam pertama baik tanda vital maupun pengusaha energi yang lain jadi banyak sekali hal-hal yang diperhatikan pada pemerintahan terapi termodolitik ini demikian moderator terima kasih nasi ini atau penjelasan mudah-mudahan buddia rahman bisa terjawab ya atas pertanyaannya lanjut ke pertanyaan kedua nas dari Ratna Purniasari SKP nas selamat siang saya Ratna dari RSMR kudus izin bertanya metode untuk mengetahui atau menghitung TIK pada passion stroke atau ada yang selain metode AFD nas terima kasih nas lanjut untuk menghitung TIK tadi ya iya betul nas oh iya ini Ratna ini mereka luar biasa nih Ratna ini perawat dari rumah sakit Merti Rahayu Kudus yang sudah mengembangkan apa unit stroke-nya sangat bagus sekali sangat bagus sekali jadi gini Ratna kalau sampai saat ini memang untuk mengukur TIK ini kita bersandar pada monitoring TIK tapi yang salah satu contoh yang saya sampaikan tadi tapi kan masalahnya adalah alat itu probe-nya itu harus dimasukkan ke ventricle otak jadi memang kemungkinan risiko infeksi jadi jarang sekarang dokter yang memasang misalnya hanya pus untuk monitor TIK itu jarang karena banyak kendalainya tadi jadi apa yang kita bisa lakukan biasanya dokter akan memasang namanya EVD external ventricle drainage tadi jadi dengan EVD itu nanti kita seperti mengukur seperti kalau kita mengukur CVP jadi ada kita tentukan titik 0 dulu kemudian dokter operatornya itu maunya di titik berapa misalnya kita maunya tolong ya ditaruh di titik 6 itu nanti ada namanya chamber gitu ujung chambernya kita letakkan di titik yang 5 tadi kemudian perawat mengukur produksi LCS tadi setiap jam jadi ada chamber ada bag nah yang chambernya yang ke bag itu kita claim dulu setiap jam baru kita buka tapi satu jam produksinya berapa yang kita harapkan produksi adalah kurang dari 20 jadi setiap Anda meriksa lebih dari 20 itu harus lapor ke dokter karena nanti kita bisa turun naikkan tadi itu hanya kira-kira saja misalnya kalau 6 itu akhirnya sudah nggak mengalir oh berarti TIKD itu 26 gitu jadi itu hanya perkiraan saja tapi kita tidak bisa mengukur yang pasti berapa selain pakai alat monitoring tadi gitu Pak baik baik terima kasih nasihatnya terima kasih mudah-mudahan Ibu Ratna Polinasari bisa terjawab ya pertanyaannya kemudianlah kita akan beralih ke pertanyaan langsung dari ruang suminan ini kami persilahkan untuk Ibu Ahiril Fathia kami persilahkan selamat siang selamat siang saya Ahiril Fathia dari Rutan Balikpapan saya perawat Bu ingin menanyakan beberapa beberapa pertanyaan yang pertama itu mengenai tanda dan gejala struk yang BIFAS apakah untuk mengindikasi itu pasien struk itu harus semua tanda gejala ada atau salah satunya saja bisa lalu yang kedua kebetulan kemarin kami ada WBP dia datang dengan keluhan nyari kepala hebat mual muntah tekanan darah 170-180 nah memang sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi kami berikan omeprazol renitidin dan antinyari pasien ngeluh berkurang besoknya pasien datang dengan keluhan yang sama dengan tensi yang masih tinggi lagi kami kasih obat yang sama sorenya pasien datang dengan muntah-muntah terus lemas dari dokter kami dipikir dehidrasi kami buat IV akses bu kami masukkan RL NACL tidak lama pasien penurunan kesadaran terus kami rujuk ternyata ada hemorrhage di kepalanya nah kebetulan kan kalau kami di rutan dan lapas itu bu kami punya SOP sendiri untuk merujuk pasien jadi kami punya harus ada dasar yang kuat untuk merujuk pasien nah bagaimana bu seharusnya yang kami lakukan sebagai naks dirutan dan lapas dalam menghadapi kasus seperti itu agar penanganan kami itu di early bu dengan data yang minim kemudian bu saya ingin menanyakan ibu kan tadi di presentasi ibu mengatakan untuk pasien-pasien yang hemorrhage itu kita harus cegah dengan pemberian hipotonis bu dan harus men-treat hipoglikemi dan hiperglikemi nah kebetulan pasien kemarin itu kami kasih dextrose 5% karena saya lupa GDS-nya itu agak rendah atau bagaimana gitu bu apakah pemberian dextrose 5% itu ada pengaruh dalam perburukan pasien tersebut terima kasih terima kasih aduh akhiril fatia jadi ini di lapas tempat tahanan ini dia maaf oke baik memang pasti ada SPO-nya tidak sebadang orang merujuk tapi kita juga mungkin ada rasa bersalah juga kalau harus dirujuk kok enggak dirujuk pertanyaan pertama tadi apakah bifas itu harus semua ada baru dibawa ke rumah sakit tidak salah satu salah satu dari bifas ada segera ke rumah sakit saya katakan tadi mungkin lebih baik salah membawa daripada ini artinya berarti dibawa ke tempat Anda tempat polikliniknya nah pertanyaan kedua tadi saya khawatir ada mispersepsi maaf jadi baik untuk struk perdarahan maupun untuk struk iskemik itu justru hindari hipotonik deh hindari hindari hipotonik harus diberikan isotonik jadi yang dianjurkan adalah NACL 0,9% ya kemudian saya nyambung dulu sama kasus ini jadi tadi diberikan dextrose 5% apakah menambah berat iya karena D5 itu kalau di luar tubuh itu sifatnya isotonik tetapi dia begitu masuk ke pembuluh darah dia menjadi hipotonik jadi kenapa sih hipotonik tidak boleh diberikan dia hanya 2 jam di pembuluh darah selanjutnya dia masuk ke intersel sama ke intrasel itu yang menambah edem otak jadi D5 memang tidak boleh diberikan pada pasien stroke fase akut nah tetapi tadi juga Bu Eni menyampaikan gitu ya segera obati bila hipoglikemi atau hiperglikemi betul karena dua-duanya itu kan nomor buruk yang pertama penelitian menyatakan kalau hiperglikemi pada jam-jam pertama itu outcome-nya akan jelek jadi secepat mungkin kita normalkan artinya kalau dia lebih dari 150 gula darah sewaktunya itu sudah diberikan insulin itu memang kadang-kadang hanya responsif saja artinya gini mungkin setelah itu dia sembuh tidak DM lagi karena memang hanya kita menstabilkan saat-saat awal atau sebaliknya hipoglikemi di bawah 60 itu juga harus diberikan dikstrose memang bukan 5% lagi malah ya mungkin yang 40% yang injeksi yang bolus itu jadi bukan yang di 5 drip gitu kemudian saya sangat tertarik dengan pasien ini memang kadang-kadang begitu kami pun rumah sakit besar dulu pernah pasien datang suruh pulang oh ternyata dia aneurisma SHH jadi perlu ditingkatkan mungkin keterampilan atau kompetensi perawat-perawat dalam melakukan perusahaan neurologi pertama termasuk perusahaan pupil karena kalau misalnya dia ada tanda-tanda awal peningkatan TIK mungkin Anda sudah terdeteksi pada awal itu adanya pupil yang anisokor kemudian bagaimana refleks terhadap cahaya itu sangat membantu dalam mendeteksi adanya tanda-tanda peningkatan TIK kemeriksaan pupil itu kemudian juga bagaimana meriksa kekuatan otot mungkin karena akhirnya baru dengar sekarang bifas kali ya jadi pada saat pasien itu datang dengan nual muta Anda langsung meriksa bifasnya itu jadi silahkan diperiksa GCS pupil kekuatan otot kita periksa visualnya kita periksa kemampuan bicara bahasa kita periksa kemudian kita sakit kepala ada teker ya sudah ada satu sakit kepala dia untuk segera ke rumah sakit sudah S-nya terakhir sakit kepala cuma kita mungkin waktu itu kita rekan-rekan tidak merasa yang lainnya tadi kalau yang lainnya tadi ditemukan pasti langsung CD-scan harus dirujuk kalau CD-scan tetapi memang harus ada dasarnya tadi mungkin dasarnya adalah ditemukan tanda-tanda stroke Anda bisa merujuk mungkin ketahuan sebelumnya jadi ternyata dia stroke berdarah ya ya betul dan itu memang kadang-kadang tidak terlihatan ya dari CD-scan baru terlihatan ada yang belum terjawab tidak akhir supaya bagaimana tidak akhir kebetulan kemarin itu pasiennya pomposmetis tidak ada tanda-tanda bifasnya kecuali dari kepala muntah itu jadi saat diberikan obat dia membaik jadi kami pikir tidak ke arah sana cuman kami kelewat muntahnya bagaimana muntahnya bagaimana ditanya dia disertai mual bu dan muntah biasa tapi tidak nyemprot ya enggak cuman kami kelewat kuatan ototnya bagaimana baik bu dia masih bisa jalan dari kamar ke ke klinik bagus semua motoriknya lima semua iya visualnya bagus juga ada gangguan lapang pandang enggak ada apa enggak ada pupilnya pupilnya saat masih pomposmetis memang masih bagus cuman pas saat penurunan kesadaran sudah mulai ini sudah mulai kacau iya iya diberikan obat anti tekanan darah enggak iya bu iya saat dia 170-180 tuh kami kasih saya lupa antara ambuladipin atau koptopril gitu bu iya karena kami di klinik hanya ada itu kan bu iya jadi mungkin kalau mengingat yang tadi jangan buru-buru menurunkan tekanan darah karena memang justru akan memperberat karena periposinya jadi enggak bagus tapi kalau tahu stroke ya karena memang tidak terima kasih bu sama-sama sukses ya berbiasa sekali diskusinya karena karena kasus sienes ya jadi cukup menarik untuk dibahas sekali kemudian lanjut untuk yang selanjutnya kami persilahkan untuk ibu Karolina untuk bisa langsung bertanya kami persilahkan baik terima kasih selamat siang ibu selamat siang saya Karolina ibu dari NTT Kupang baik ibu yang ingin saya tanyakan terkait dengan manajemen terapi untuk pasien stroke disitu dijelaskan dari ibu itu pengaturan posisi 30 derajat saya punya pernah punya kasus kurang lebih 3 kasus hanya dalam waktu yang berbeda-beda dari dokter bedah saraf kami mengajurkan untuk pasien yang dia sudah diketahui stroke ada yang satu stroke iskemik satunya stroke perdaraan ibu hemorrhage kita melakukan perubahan posisi mengatur dia pasien rujukan jadi kita atur posisi 30 derajat namun kurang lebih selang 10-15 menit tekanan darahnya langsung ngedrop ibu saya tidak tahu apakah mungkin karena perdarahannya atau waktu kita mengatur posisinya itu tekanannya drop kemudian kasus yang kedua itu pasiennya karena bentak ibu delirium jadi kita fiksasi nah untuk fiksasi itu karena dia bergerak terus untuk badan dan seluruh tubuhnya itu jadi posisi kepala yang waktu awalnya kita 30 derajat kita luruskan dulu karena pasiennya hampir jatuh jadi kita bantu untuk tarik ke posisi ke atasnya lalu tiba-tiba itu dia apno dengan apa pasiennya mengalami apno yang sama mau tanyakan apakah perubahan posisi dari pasien yang hemorrhage yang mengalami stroke akan berpengaruh pada hemodinamik ya ibu kemudian yang kedua terkait dengan manajemen khusus hipotermi mohon penjelasannya ibu kira-kira seperti apa untuk manajemen hipotermi kalau misalnya hiperthermi biasanya kalau pasien dengan stroke mengalami hiperthermi kita memberikan terapi antriketik atau kita lakukan kompres tapi kalau yang manajemen hipotermi itu mohon penjelasan ibu supaya kami di daerah bisa lebih mengetahuinya terima kasih ibu sama-sama jadi pertanyaan yang pertama tadi perubahan posisi pada pasien baru ya stroke perdarangan anda bikin 30 derajat tiba-tiba malah akhirnya drop tekanan darah jadi kalau ini kasus sehingga yang kita gunakan adalah biasanya hasil penelitian yang direkomendasikan oleh AHA nah kalau AHA itu memang merekomendasikan posisi 15 sampai 30 derajat memang sih ada hasil penelitian juga yang menyatakan bahwa pada tahap-tahap awal itu yang tapi gak berat itu mereka pernah nyoba dengan flat position oh ternyata bagus juga tapi kita lihat lagi nanti di ininya kelas of recommendation nya apakah kelas 1 kelas 2 atau kelas 3 gitu ya nah sampai sejauh ini masih kelas 1 yang posisi ditinggikan 30 derajat jadi kalau saya katakan mungkin bukan itu karena sudah seperti yang saya gambar saya tunjukkan tadi dengan 30 derajat itu ternyata mampu menurunkan tekanan-tekanan secara signifikan tetapi perfusinya tidak menurun signifikan hanya turun sedikit perfusi dan aliran darah ke otak dalam arti sebetulnya aman tetapi kita masing-masing pasien juga melihat lagi misalnya pasien dengan hipotensi ya yang tekanan darahnya sangat rendah itu kan justru malah nggak bisa posisi gitu gitu karena apa kan tidak nyampe dari jantungnya ya nah harus kita lihat kasus per kasus jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan oh karena tadi kita naikkan posisi 30 derajat jadi pasien akhirnya malah drop istilah tensi malah turun menurut saya bukan karena itu kemudian kasus yang kedua tadi Anda karena dia gelisah kemudian di restrain kemudian apa yang merubah posisi ya dari 30 akan diturunkan jadi Anda flat dulu gitu ya jadi flat dari posisi 30 derajat kita kasih flat tiba-tiba langsung ngedrop dan kita atur posisi lagi itu tensinya ini pasien menjurus ke langsung up menghenti nafas itu awalnya dia delirium ya jadi gini yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa dari tindakan memandikan melakukan saksin dan merubah posisi itu memang paling tinggi merubah posisi paling tinggi dia menyebabkan TIK meningkat jadi pada saat Anda merubah posisi itu TIK dia malah meningkat sebetulnya makanya kan harusnya kerjanya juga harus terampil sehingga segera dibuat senyaman mungkin gitu kemudian yang kedua tadi pasien gelisah atau delirium nah itu menurut saya gini mbak tadi saya katakan bahwa sebetulnya delirium itu merupakan salah satu tanda peningkatan TIK jadi sebetulnya mungkin dia sudah peningkatan TIK yang dicirikan oleh adanya penurunan kesadaran yaitu delirium kemudian dia gelisah gelisah mungkin itu karena nyeri jadi sebetulnya restrain itu bukan solusi yang dipilih untuk supaya pasien tidak gelisah karena sebetulnya secara psikologis semakin diikat dia akan semakin gelisah kalau gelisah dapat meningkatkan TIK tapi sebaliknya kita harus berpikir bagaimana cara mengetahui kita identifikasi kenapa dia gelisah mungkin dia nyeri kepala kita cari obatnya dulu biasanya obatnya malah bukan hanya oral sampai ke injeksi tramadol misalnya atau bahkan sampai drip supaya dia tidak gelisah jadi mohon rekan-rekan sekarang mulai berpikir jangan hanya restrain restrain tidak akan menyelesaikan masalah jadi kita cari penyebabnya digelisah itu apa karena kalau dia nyaman dia tidak akan gelisah dan sekali lagi disini kita lihat bahwa dengan hati-hati seringkali yang disampaikan pertama kali itu gini pertahankan kepala leher dan bahu dalam satu garis lurus jadi kalau tanya ada boleh pakai bantal enggak boleh tetapi dalam satu garis lurus kemudian tadi dalam TIK tadi hindari fleksi leher mungkin pada saat kita merubah posisi pasien secara tidak sengaja mungkin terangulasi lehernya kenapa? karena leher ini adalah ada vena jugularis yang lewat di situ vena jugularis itu tempat berkumpulnya cairan vena yang balik dari intratanea ke jantung kalau itu mengalami angulasi atau pasti terteku sehingga itu tidak lancar itu akan menyebabkan peningkatan TIK jadi itulah yang menyebabkan kenapa merubah posisi kan juga dapat peningkatan TIK karena banyak faktor-faktor secara anatomis yang akan mengganggu dari peredaran darah balik dari intratanea ke jantung saya rasa begitu ya Bukarolina ya aduh saya jadi ikut rasanya pengen terjun gitu maksudnya pengen melihat kasus-kasus seperti ini rasanya pengen langsung ketemu pasiennya terima kasih banyak Ibu Karolin atas diskusinya yang cukup yang kedua terkait hipotermin jadi untuk pasien prinsipnya ini pasien stroke tidak boleh panas gitu ya jadi apabila dia panas harus segera diturunkan segera nah sebelum kita menentukan tindakan keperawatan apa kita untuk menurunkan panas pastikan kita identifikasi panasnya karena apa ya Bukarolin ya kan banyak faktor yang pertama mungkin dia inteknya kurang gitu kan inteknya kurang ini inteknya udah cukup sekitar 2 liter per 24 jam kemudian yang kedua udaranya nyaman gak misalnya ruangan pakai AC gak atau pasiennya pakai selimut gak sih jadi lingkungan dia dulu yang kita perhatikan yang ketiga apakah ada infeksi gak mungkin ada infeksi saluran kemi infeksi plebitis atau infeksi yang lain yang menyebabkan pasien panas panas ya setelah kalau itu semua ternyata gak ada gak ada oke berarti jangan-jangan dari pusat gitu ya kita tahu pusat pengaturan suhu itu kan di hipotalamus ya pusat pengaturan suhu sehingga kalau misalnya pasien itu stroke perdarahan atau infak tapi lesinya di daerah sekitar hipotalamus atau pasien pasak operasi yang kemungkinan akan terkena gitu istilahnya kena injuri pada daerah hipotalamus kemungkinan pasien akan mengalami demam yang sulit diturunkan nah setelah itu kita identifikasi kita identifikasi lagi obat antipiretiknya sudah benar belum ya karena kami pernah mengalami pasiennya dengan obesitas ya ternyata dia 3x500 ya gak cukup karena kan tergantung berat badannya sehingga harus menghitung lagi nih bersama dokter kira-kira dosis antipiretiknya berapa yang tepat untuk pasien tersebut misalnya paracetamol tablet gitu ya oh ternyata harusnya 31 gram coba dulu dengan 31 gram turun gak oh ternyata gak turun juga nah coba deh diganti injeksi gak turun juga coba deh drip nah terakhirnya drip drip juga gak turun juga baru kita bantu dengan terapi hipotermi dari tadi sebenarnya bukan terapi hipotermi ya maksud saya pasien diturunkan suhu tubuhnya menggunakan blanket yang untuk penurun suhu tubuh karena kalau namanya terapi hipotermi nanti agak beda lagi itu adalah pasien-pasien yang ICU misalnya yang pasien benar-benar mengalami cedera kepala berat gitu ya itu biasanya dibuat hipotermi gitu hipotermi dibuat malah 36 dia malah kurang dari 37 ya di bawah 36 dibuat sengaja hipotermi tetapi yang saya sampaikan ke bakarolin ini adalah dalam rangka dia menurunkan suhu tubuh kita bisa menggunakan blanket hipotermi jadi blanket itu sifatnya dua dia bisa memanaskan dia bisa mendinginkan mudah-mudahan jelas ya bagaimana Ibu Karolin Karolin dari rumah sakit apa ini dari Ibu Karolin iya Pak dari rumah sakit mana Ibu dari rumah sakit Johannes Johannes Kupang Johannes Kupang NTT ya iya 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 saya pernah pernah lewat aja tapi ya mudah-mudahan dilain kesempatan bisa memberikan ya makasih Pak terima kasih Ibu Karolin sukses ya Pak Egnas Eni ini ada satu pertanyaan dari ruang live streaming youtube saya bacakan dari Bapak Jainal Arifin Assalamualaikum bagaimana kegawatan bila terjadi pada pasien yang di sekitar rumah nah apa yang perlu kita lakukan sebagai perawat sebelum dibawa ke rumah sakit saya terima kasih baik Pak Jainal Arifin yang pertama tentunya bawa ke tempat yang aman jadi seperti hanya kita menolong pasien apa sih dari kodi kedarwatan yang lain ya bawa ke tempat aman kalau di kamar mandi kita angkat ke tempat yang lebih kering yang lebih hangat kemudian jangan lupa posisikan kepala tadi tetap ditinggikan mungkin kalau gak ada tempat ditinggikan yang pakai bantal gitu ya tapi sekali lagi saya ingatkan bantalnya yang nyaman jadi jangan bantal hanya di atas kepala sehingga lehernya terteku gitu jadi pakai bantal tapi posisi leher tetap neutral kemudian yang ketiga jangan berikan makan atau minum melalui oral sampai Anda yakin bahwa dia tidak ada disfagia kemudian selanjutnya adalah kalau Anda memang kan sekarang masyarakat ada yang suka menyimpan oksigen gitu ya kasih oksigen 2 liter kalau Anda punya infuset dipasang infuset Anda punya EKG langsung lakukan pemeriksaan EKG punya tekanan punya tensi lakukan pemeriksaan tekanan darah kemudian periksa yang lain tadi yang bifas tadi periksa wajah dan fasilis kemudian periksa juga kemampuan bicara kemudian tanya ada sakit kepala atau tidak kemudian sambil sambil dibawa ke rumah sakit Pak Jaina bisa menanyakan yang saya katakan tadi anamnesor tadi ya misalnya onsetnya sudah berapa jam kemudian minum selama ini punya penyakit apa saja minum obat apa saja apakah habis operasi enggak habis kena stroke perdaraan enggak jadi itu sebenarnya sangat penting data-data tersebut misalnya nanti Anda bawa ke rumah sakit yang punya fasilitas RTBA bisa memperpendek door to needle-nya gitu saya rasa demikian Pak terima kasih Nas Eni benar-benar Bapak Jaina Arvin mendengarkan dari live streaming Youtube saya beri kesempatan Nas Eni dua pertanyaan lagi cukup banyak sebenarnya pertanyaan kami berhubung waktu kita cukup singkat sekali saya akan persilahkan Ibu Nola Asril saya akan persilahkan Ibu Nola Asril Ibu Nola suaranya masih terputus-putus tidak kedengeran dan sekarang sedang hipotensi juga Ibu Nola mohon maaf pertanyaannya bisa diulang nanti saya tidak kedengeran tidak kedengeran ya ya Ibu Nola bisa kami mohon untuk mute suaranya terlebih dahulu karena sepertinya sudah kedengeran belum kami persilahkan ulangi kembali oke oke sepertinya terlempar dari ruang jeminar ini sambil menunggu sinyanya lebih baik kita alihkan ke Bapak Wahyu Diktok kami persilahkan ya hampir silahkan buka videonya Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Ibu perniakan saya Wahyu saya dari rumah sakit Laji Muhammad Pari Kesitenggarong Kalimantan Timur Ibu ya ya yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait struk apakah struk ini bisa menyerang pada usia di bawah 15 tahun terus yang kedua terkait terapi trombolisis ini apakah bisa digunakan untuk pasien-pasien yang pernah mengalami struk berulang ya mungkin itu aja terima kasih ya terima kasih Wahyu jadi pertanyaan pertama tadi apakah pasien struk bisa menyerang usia di bawah 15 tahun bisa kami pernah punya pasien yang 7 tahun pernah ya jadi memang ada 17 tahun juga ada jadi belum lama 17 tahun malah karena gini ternyata terbentuknya atherosclerosis itu udah mulai dari usia 10 tahun jadi kalau udah baru usia anak-anak sudah diberikan fast food gitu nanti bisa terjadi atherosclerosis dari kecil jadi kita sekarang anak yang gendut itu itu belum tentu sehat jadi yang penting anak sehat tidak harus gendut karena itu kan berkelanjutan kemudian pertanyaan yang kedua tadi untuk terapi trombolisis di mana Pak Wayu Pak Wayu kami persilakan untuk membuka suaranya apakah bisa untuk serbentuk ulang itu Pak Wayu kalau gak salah sebetulnya bisa tapi dengan syarat bahwa dalam 3 bulan terakhir itu tidak menderita stroke jadi sudah lebih dari 3 bulan dan bukan stroke pedarahan kalau stroke berulangnya itu mungkin sebelumnya stroke-nya kecil gitu ya bukan stroke pedarahan dan pada saat stroke berulang itu NIHS-nya adalah masih kurang dari 24 masih bisa karena kalau stroke berulang biasanya kan parah ya lebih dari 24 itu kontraindikasi tapi masih kalau NIHS-nya masih kurang dari 24 masih bisa di Tenggareng sudah punya nyuri stroke Pak ya Pak Wayu sebelumnya belum ada oh belum ada kalau terbulisi sudah ada belum mulai belum-belum ada juga Bu oh belum ada pasti dikirim ke Samarinda ya ya kami penanganan utama ya Samarinda udah bisa itu Pak Wayu tapi perjalanan berapa jam tuh kurang lebih 2 jam 40 menit Bu oh 40 menit udah nyampe ya ya oke mudah-mudahan sukses deh saya lihat di Samarinda udah bisa itu terima kasih Bu sama-sama Pak Wayu baik terima kasih Pak Wayu untuk pertanyaan terakhir Nas kita beri kesempatan sepertinya sudah tidak sabar untuk Ibu Dini Nurdini kami persilahkan Ibu Dini Nurdini kami persilahkan oke kita alihkan ke Ibu Sinta Wati kami persilahkan Ibu Sinta ya kami persilahkan Apakah setruk bisa terjadi pada anak bisa langsung dijawab aja ya bisa pertanyaannya sama dengan tadi ya bisa oke ini kembali ya kesempatan terakhir untuk Ibu Nola kami persilahkan sepertinya semangat sekali ya kami persilahkan Ibu Nola ya terima kasih moderator terima kasih Bu ini apakah suara saya terdengar jelas sudah silahkan iya Bu ini titipan pertanyaan dari teman saya orang awam bakatnya mengalami strok mata dan juga tekanan darahnya hipertensi ya Bu ya tekanan darahnya itu sekitar 170 per 110 120 gitu Bu nah sudah saya sarankan ke puskesmas takut mengkonsumsi obat-obat beliau akhirnya mengkonsumsi rebusan daun pokat apokat Bu dan itu akhirnya tekanan darahnya itu turun gitu Bu 150 per 110 tapi di bawahnya itu masih tinggi gitu Bu kira-kira bagaimana ya Ibu yang sudah sering tentang stroke gitu ya gimana penanganannya sebaiknya gitu tentang perawatan atau penanganan di tubuh yang sebaiknya diarahkan gitu Bu ya makasih Mbak Nola udah baik ini ya jadi juru bicara ya ya jadi betul sekali memang sekarang ada istilah stroke mata itu ada kan tadi kan bifas ya tadi kan fas aja jadi bifas karena memang stroke mata itu bisa gitu karena ada pembuluh darah yang menuju ke mata nah salah satu faktor resikonya memang hipertensi jadi kalau disarankan mohon berobat secara teratur ke dokter untuk minum obat anti-hipertensi yang dianjurkan mengenai ada apa sih saya herbal ya ada mungkin daun sirsak daun salam daun apel ada apapun daun-daunan itu mungkin aja mungkin aja sebetulnya bisa menurunkan tekanan darah tetapi kan kita gak tahu dosis yang tepat dan betul sekali tadi sistoliknya bisa turun tapi diastoliknya gak bisa turun ya gitu jadi memang lebih baik menurut saya ikutin petunjuk medis jadi artinya ke puskesmas saja puskesmas sekarang juga sudah bagus kok pelayanan yang memberikan obat anti-hipertensi karena dia obat anti-hipertensi gak boleh berhenti harus terus diminum kalau memang harus satu kali satu miligram amnodipin bisa harus diminum terus nah disini memang peran keluarga terutama putrinya tadi kali ya bagaimana memastikan bahwa bapak obatnya cukup kemudian juga mendampingi bapak ke puskesmas karena kadang-kadang mereka tidak kontrol karena gak ada yang ngantar terus kenapa gak minum obatnya habis gak ada yang membelikan nah gitu ya jadi lebih ke support ke support ke orang tua dan juga tentunya dengan yang lain bukan hanya obat saja misalnya saja bapak olahraga jadi jalan kaki yang paling aman kan ya tapi kembali lagi juga bapak olahraga gak ada temannya berarti ada yang menemani olahraga ada yang mengingatkan kemudian juga diit mbak nola kurangi garam karena betul garam itu sangat apa ya bersignifikan untuk menangkan tekanan darah ya jadi diitnya rendah garam tapi jangan gak sama sekali makan ya tetap makan garam sesuai dengan kebutuhan gitu kemudian hindari makan goreng-gorengan banyak makan sayur banyak makan buah jadi obat-obatan diteruskan dilengkapi dengan gaya hidup yang sehat jadi gitu aja mbak nola ya ibu terima kasih banyak sebenarnya bapaknya ada aktivitasnya sudah bagus ya kesalahan jalan masih jalan makannya kalau orang juga sayur banyak gitu tapi mungkin berobat ya itu yang paling sulit oh iya tapi itu tadi sempat disampaikan kalau pasien stroke gak boleh diberikan obat anti-impertensi kalau kecuali di atas 220 tunggu-tunggu mbak nola jadi ini untuk teman-teman semua juga mengingatkan kembali jangan sampai salah persepsi tadi itu untuk stroke fase akut di rumah sakit jadi apa ya termasuk di ambulan gitu ya maksudnya jangan buru-buru memberikan obat anti-impertensi pada stroke fase akut kecuali yang tadi nah kalau kita di rumah kadang-kadang gak tahu yang tadi itu ada gagal jantung gak ada gagal giden gak ada MCA gak gitu atau tadi dua kali pengukuran alatnya itu ini gak sudah di kalibrasi atau enggak kalau di rumah misalnya gitu ya jadi kalau di hipertensi kronik boleh mbak terima kasih ibu Eni terima kasih juga ibu Nola baik luar biasa sekali atas diskusi kita untuk saya ini luar biasa semangat dari bapak-bapak sekalian yang ada di seminar ini cukup heran juga saya ini pertanyaan banyak sekali yang belum disampaikan mudah-mudahan di link kesahpatan bisa berdiskusi kembali dengan Nanseni mudah-mudahan karena memang materi neurologi ini terkhusus ya banyak sekali memang minatnya namun minat itu biasanya akan semakin mendalam ketika mendengarkan pembicara yang luar biasa baik mudah-mudahan di link kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan Nanseni untuk mendapatkan materi yang luar biasa pula kamu ucapkan terima kasih untuk bapak-ibu sekalian yang tadi sudah kami mencatat tujuh orang yang mendapatkan tiket gratis di bulan Desember yaitu yang pertama Budiya Rahman Ibu Ratna Purmasari Ibu Ahirel Fathia kemudian Karolin Ibu Bapak Jainal Arifin Ibu Wahid kemudian Ibu Nata Asri terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat tiket gratis di bulan Desember nanti silahkan konfirmasi ke Panitia untuk data berikutnya baik Nanseni kami persilahkan untuk memberikan satu pertanyaan bonus terakhir jadi kita hari ini ada 15 orang yang mendapatkan tiket gratis di bulan Desember dan satu orang ini harus menjawab silahkan Nanseni untuk memberikan pertanyaannya ya pertanyaannya adalah apakah singkatan dari Bifas Bifas ya untuk di videonya kami persilahkan lambaikan tangan di videonya ada kami persilahkan Bifas atau tampilkan Ryan's Hand-nya ya seperti ini sudah ada Azam Azura kami persilahkan Ibu Azam Azura silahkan membuka videonya membuka suaranya terlebih dahulu Ibu Azam ya terima kasih moderator izin menjawab Bifas itu B Balance E Ice F F A Arm F F Take Time luar biasa walaupun matanya agak kebawah sedikit ya itu usaha tidak apa-apa bagaimana Nanseni ratus ya ratus betul excellent excellent tiket gratis untuk di bulan Desember kami persilahkan untuk konfirmasi ke Panitia baik luar biasa sekali Nanseni semangatnya saya kagum sekali untuk beserta hari ini sampai siang ini masih beranjak di tujuh ratusan untuk bisa hadir dan berdiskusi di ruang seminar hari ini bersama kita semuanya luar biasa terima kasih Nanseni waktu dan kesempatannya mudah-mudahan sehat terus berkarya terus dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya sebagai perawat-perawat yang muda untuk bisa mendalami di bidang neurologi ini sebelum meninggalkan ruang seminari kami persilahkan Bapak-Ibu sekalian untuk membuka videonya kita akan berfoto dengan Nanseni kami persilahkan sebelumnya juga saya sudah screenshot ini untuk sisa-sisanya saya akan screenshot kembali kami persilahkan membuka oke dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke berikutnya oke satu dua tiga oke cukup karena yang lainnya sudah saya screenshot otomatis tadi ini terima kasih Nanseni waktu kesempatannya mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir dan bergabung kembali bersama Mandala untuk materi-materi yang lebih menarik lainnya terima kasih Nanseni selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat teman semua ya baik Bapak-Ibu sekalian untuk suaranya sudah saya buka semuanya sebelumnya sepertinya akan riwa kalau dibuka semua suaranya terlebih dahulu terima kasih Bapak-Ibu sekalian telah bergabung bersama Mandala untuk hari ini saya mengucapkan luar biasa apresiasi untuk Bapak-Ibu sekalian yang masih berada sampai siang hari ini untuk mendengarkan dua pembicaraan yang luar biasa tadi ada dari Dr. Imanul kemudian ada dari Nanseni dan mudahan materi hari ini bisa tersampaikan dan tentunya yang terpenting adalah bisa kita aplikasikan sedikit untuk pelayanan di masyarakat tentunya dan Bapak-Ibu sekalian baik informasi selanjutnya jangan lupa perlu kami ingatkan kembali untuk Bapak-Ibu sekalian melakukan subscribe di Youtube kami di Seminar Mandala karena setiap event yang kami tayangkan dan seminar yang kami tampilkan di ruang seminar akan mendapatkan notifikasi khusus untuk subscriber-subscriber dari Seminar Mandala kemudian silahkan untuk share video-videonya ke teman-teman yang lainnya untuk bisa mendapatkan materi dan ilmu yang sama tentunya mungkin belum berkesempatan untuk hadir secara langsung dan bisa mendapatkan video-video seminarnya kemudian Bapak-Ibu sekalian yang belum melakukan registrasi kami persilahkan untuk siang hari ini karena untuk sesi hari ini kami persilahkan nanti kami tutup sebelumnya dan melakukan juga untuk melakukan mengisi link evaluasi di siang hari ini kami tunggu sampai pukul 18.00 untuk link evaluasinya kemudian untuk link esok hari kami akan kirimkan sore hari ini mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian tidak ada kendala dan bisa hadir kembali dan bergabung bersama kami di seminar yang kedua besok Minggu 14 November 2021 mudah-mudahan bisa berkenan untuk tetap hadir di waktu dan jam yang sama kemudian Bapak-Ibu sekalian kemudian Bapak-Ibu sekalian jangan lupa untuk informasi sertifikat melalui NEL kami akan kirimkan di H1 di hari Senin dan Selasa jika beberapa hari kemudian tidak ada konfirmasi silahkan bermasi ke Panitia begitu juga untuk yang melalui paket kiriman CMP dan Bapak-Ibu sekalian jangan lupa untuk men-tolong link materi hari ini dan besok di link yang telah kami bagian untuk materi-materi yang disampaikan oleh pemisar kita terima kasih terima kasih Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan informasinya di Instagram kami di Mandala Education Center atau di nomor WA Admin kami di 0858 8619 1185 kemudian Bapak-Ibu sekalian bisa langsung konfirmasi ke Admin kami untuk mendapatkan informasi terkait seminar dan event dan event-event lainnya baik-Ibu sekalian berhubung berhubung siang siang hari ini telah berlanja di pukul 12.20 tentunya Bapak-Ibu sekalian juga mempunyai aktivitas yang lainnya saya Alwin Sukri selaku MC hari ini mudah-mudahan berkenan untuk terus hadir besok hari bersama Mandala kembali kemudian kami mohon maaf jika dalam seminar hari ini ada kendala ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf mudah-mudahan besok hari kita lebih lancar dalam seminarnya di ruang seminar ini dan kami ucapkan terima kasih dan Bapak-Ibu sekalian jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut kami persilahkan untuk menghubungi admin kami terima kasih selamat siang kami ucapkan dan saya akhiri Bila Lintawidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sehat untuk kita semua selamat menikmati 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 tidur tadi aja Sampai jumpa di video selanjutnya.